Mengikuti jejak aliansi Wushu, para naga dan yang lainnya berjalan ke area binatang iblis tingkat raja. Seperti yang mereka duga, mengikuti jejak aliansi Wushu, banyak ahli mulai memasuki area tersebut. Namun, kebanyakan dari mereka berada di level 9 alam surga yang mencapai. Biasanya, ketika seniman bela diri dari dinasti Wushu Sage menerobos ke alam bela diri bumi, mereka akan dicatat oleh aliansi Wushu. Secara umum, kecuali mereka sangat pandai melarikan diri, mereka akan ditangkap oleh aliansi Wushu. Aliansi Wushu akan memberi mereka dua pilihan, menyerah, atau mati. Oleh karena itu, para ahli alam bela diri bumi biasa telah diserap oleh aliansi Wushu, atau memiliki identitas sebagai anggota aliansi Wushu. Bahkan kekuatan besar seperti daerah iblis kuno memiliki identitas sebagai anggota aliansi Wushu, belum lagi yang lainnya. Ketika jumlah orang bertambah, binatang iblis tingkat raja menghilang secara aneh. Aliansi Wushu berjalan cukup lama, tetapi mereka tidak melihat jejak binatang iblis tingkat raja. Tempat-tempat di mana binatang iblis tingkat raja seharusnya muncul tampaknya telah menghilang. Mereka pasti melarikan diri. Long Chen menebak. Bagaimanapun, binatang iblis tingkat raja telah mengambil wujud manusia dan memiliki kecerdasan. Ada begitu banyak ahli kali ini. Jika binatang iblis tingkat raja tingkat pertama bertemu dengan aliansi Wushu, mereka akan mencari kematian. Oleh karena itu, wajar saja jika mereka bersembunyi sementara. Long Chen punya firasat bahwa segel kaisar merah akan muncul di tempat ini. Mereka terus menyelami lebih dalam. Saat ini, banyak orang telah melewati Long Chen dan yang lainnya dan diam-diam mengejar aliansi Wushu. Dengan mereka yang membuat masalah, para naga dan yang lainnya dapat secara terbuka mengikuti mereka. Orang-orang dari aliansi Beladiri juga melihat ada banyak orang yang mengikuti di belakang mereka. Yang Wu Huang, aku akan pergi dan membunuh mereka. Kata salah satu raja Beladiri. Tidak perlu. Mereka hanya badut. Apa yang bisa mereka lakukan? Mereka bahkan tidak berani mengambil segel kaisar merah meskipun ada di depan mereka. Yang Ning Feng berkata tanpa melihat mereka. Pada saat ini, salah satu pria berkata, kristal jiwa api sedang memanas. Kemungkinan besar ia telah merasakan kehadiran segel kaisar merah. Arah itu. Mengikuti tatapan pria itu, anggota aliansi Wushu lainnya mengikuti Yang Ning Feng dan berlari ke arah itu. Ada pertunjuk. Long Yue memanggil semua orang dan segera mengikuti mereka. Kecepatan mereka sangat cepat dan mereka pandai bersembunyi, jadi mereka segera mendekati aliansi Wushu di tengah kerumunan. Tentu saja, penyembunyian yang diperlukan masih diperlukan. Ledakan. Dengan ledakan keras, api yang membumbung tinggi ke langit terbakar di depan mereka. Dalam sekejap, separuh langit dipenuhi api. Kemudian, api itu menghilang dalam sekejap dan berubah menjadi ketiadaan. Namun, di rawa awan mimpi, udara yang awalnya lembab kini menjadi sangat panas. Segel kaisar merah ada di arah itu. Ya, tentu saja. Semua orang mulai berteriak. Ekspresi Long Yue berubah saat dia buru-buru memberi perintah pada Jiang Wuya, lindungi mereka. Setelah mengatakan itu, sosoknya langsung menghilang di depan Long Chen. Kecepatannya sungguh cepat. Long Chen terkejut. Dengan keributan besar yang terjadi di depan mereka, banyak orang pasti akan datang. Berada di dekat mereka adalah keuntungan besar. Long Yue sudah pergi untuk memperjuangkan segel kaisar merah. Tentu saja, mereka tidak bisa lalai. Di bawah pimpinan Jiang Wuya, mereka langsung melewati banyak orang dan bangkit dari samping, mengikuti jejak aliansi Wushu dari dekat. Dapat dikatakan bahwa jarak antara mereka dan segel kaisar merah tidak jauh berbeda dengan aliansi Wushu. Tentu saja, di antara aliansi Wushu, pemimpinnya, Yang Ning Feng, telah lama menghilang seperti Long Yue. Mereka adalah yang terkuat, dan pertarungan untuk mendapatkan segel kaisar merah harus dilakukan di antara yang terkuat. Long Chen dan yang lainnya hanya ada di sana untuk menonton pertunjukan. Para naga dan aliansi Wushu langsung meninggalkan semua orang di belakang. Dari dua arah, mereka secara bersamaan menuju ke tempat di mana api baru saja muncul. Pada saat ini, orang-orang dari aliansi Wushu telah menemukan para naga dan yang lainnya. Di antara mereka, para pemimpinnya adalah dua orang sage Wushu di tingkat kedua alam bela diri bumi. Dari segi kekuatan, mereka sedikit lebih kuat dari pihak Long Chen. Namun, sebelum pertarungan memperebutkan segel kaisar merah, mereka tidak menyerang pihak Long Chen terlebih dahulu. Segel kaisar merah adalah kuncinya. Sedangkan bagi para naga, jika mereka tidak memiliki keunggulan mutlak, konsekuensinya pasti akan sangat berat jika kedua belah pihak bertarung. Oleh karena itu, pada saat ini, tidak ada pihak yang mengambil tindakan. Pertarungan sesungguhnya adalah antara Long Yue dan Yang Ning Feng. Long Chen dan yang lainnya segera tiba di sini. Tempat ini hanya berjarak 200 meter dari tujuan Long Yue. Ketika mereka tiba di sini, semua orang berhenti, karena di depan mereka, Long Yue dan Yang Ning Feng telah bertabrakan satu sama lain untuk tujuan yang sama. Long Yue, kau lagi. Kau mencari kematian. Melihat sosok itu, Yang Ning Feng langsung tahu siapa orang itu. Hanya ada beberapa pendekar di tingkat ketiga alam bela diri bumi di Kekaisaran Wushu Sagi. Pada saat ini, keduanya menggunakan kecepatan tercepat mereka dan bergegas maju. Long Chen mendongak dan melihat bahwa 50 meter di depan mereka, sebenarnya ada api yang menyala di udara. Dia tidak bisa melihat seperti apa di dalamnya, tetapi di tempat yang lembab dan dingin seperti Dreamy Cloud Swampland, penampakan api itu pastilah objek yang diperebutkan semua orang, Scarlet Emperor Cell. Meskipun segel Kaisar Merah adalah harta karun, orang pertama yang menemukannya memang dua orang ahli teratas dari Kekaisaran Wushu Sagi. Dengan cara ini, tidak ada yang punya kesempatan. Semua orang menyaksikan pertarungan antara Long Yue dan Yang Ning Feng. Salah satunya adalah Kaisar Naga Gunung Es, dan yang lainnya adalah Kaisar Bela Diri dari Aliansi Wushu. Siapa yang lebih kuat? Semua orang sangat penasaran tentang ini. Namun, Long Chen merasa aneh. Dia melihat dengan mata iblis pemakan rohnya, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Dia berteriak keras, Long Yue, hati-hati dengan rawa. Pada saat yang menegangkan ini, untuk mencegah Long Yue salah mendengar, dia langsung meneriakkan namanya. Suaranya menyebar dengan sangat cepat. Long Yue berpacu dengan waktu dengan Yang Ning Feng, jadi dia tentu saja mendengar teriakan Long Chen. Dia tahu itu suara Long Chen, jadi saat dia melangkah maju, dia mengalihkan perhatiannya sedikit dan memperhatikan dasar rawa. Dengan sedikit perhatian, wajahnya berubah drastis, dan dia buru-buru menghindar ke samping. Suara Long Chen, serta gerakan Long Yue, terdengar oleh Yang Ning Feng, yang berada di samping. Bahkan Long Yue menghindar ke samping. Yang Ning Feng bukanlah orang bodoh, perhatiannya dengan cepat beralih ke dasar rawa. Ketika dia merasakan makhluk-makhluk di bawah rawa, wajahnya langsung berubah. Sama seperti Long Yue, dia mundur ke sisi lain. Pada saat ini, seolah-olah seluruh rawa awan mimpi berguncang. Gerakan ini sepuluh kali lebih hebat daripada gerakan ular berbisa laut darah. Seluruh rawa mulai bergolak, seolah-olah mendidih. Lumpur berterbangan di mana-mana dan menyapu ke segala arah. Dengan ledakan keras, tepat saat Long Yue dan Yang Ning Feng pergi, tempat mereka sebelumnya tiba-tiba meledak. Lumpur membumbung tinggi ke langit, dan pada saat ini, Gunung Hitam Pekat tiba-tiba meledak dari tanah. Gunung Hitam Pekat ini sebenarnya adalah kepala ular hitam. Seperti dugaanku, dia adalah Raja Rawawan Mimpi, ular mistik air hitam. Kepala ular mistis air hitam ini sendiri seperti gunung kecil. Seperti yang diduga, ukurannya sepuluh kali lebih besar dari ular berbisa laut darah sebelumnya. Kepala ular ini saja sudah sangat besar, dan tubuhnya pasti lebih dari seribu meter panjangnya. Bajingan, Yang Ning Feng mengutuk, karena saat ular mistis air hitam keluar, ia langsung menelan segel kaisar merah yang ada di depannya ke dalam perutnya. Kemudian, tubuhnya yang besar perlahan-lahan keluar dari rawa. Karena tubuhnya berada di rawa, ketika ia mengeluarkan sepertiga tubuhnya dari rawa, tanah di sekitarnya telah tenggelam satu meter penuh. Dapat dilihat betapa besar tubuhnya. Pada saat ini, semua orang mengangkat kepala untuk melihat. Seekor ular hitam yang sangat besar perlahan muncul di depan mereka. Tubuh bagian atas dan kepala ular mistis air hitam yang berdiri tegak di udara sebenarnya sudah ratusan kaki di atas tanah. Mata ular itu memancarkan cahaya hijau samar, dan pada saat ini, ia menatap ke bawah ke arah orang-orang yang seperti semut baginya. Ular mistis air hitam. Banyak orang berteriak kaget. Bagi mereka, ular mistis air hitam hanyalah legenda dari rawa awan mimpi. Sudah bertahun-tahun sejak kemunculannya. Tanpa diduga, mereka benar-benar dapat melihatnya hari ini. Namun, ini tampaknya bukan hal yang baik. Tepat saat ular mistis air hitam menelan segel kaisar mistik dan keluar, ia tiba-tiba membungkuk dan, tanpa berkata apa-apa, menyemburkan kabut hitam dari mulutnya. Dengan ukurannya, kabut hitam yang disemburkannya tentu saja sangat besar. Semua orang merasa seolah-olah lautan hitam akan menenggelamkan mereka. Lautan hitam itu membuat kulit kepala mereka mati rasa. Cepatlah lari. Kabut beracun ini akan menggerogoti tubuh kita. Jika kita menyentuhnya sedikit saja, kita akan tamat. Membantu. Para seniman bela diri yang menyaksikan kejadian itu semua menjerit sedih dan berlari menyelamatkan diri. Namun, jelas bahwa mereka hanya akan mampu melarikan diri dengan kecepatan setidaknya seorang ahli alam mencapai surga. Selain itu, bagi mereka yang lebih dekat, bahkan seorang ahli alam mencapai surga tidak akan dapat melarikan diri. Adapun Longchen dan yang lainnya, mereka adalah yang pertama menanggung beban kabut hitam. Pada saat ini, kabut hitam adalah yang pertama datang ke arah mereka. Perlindungan asal asli. Jiang Uya berkata. Kemudian, dia segera menarik Longchen ke sisinya. Sebelum kabut hitam mencapainya, dia menemukan bahwa dia telah dilindungi oleh perlindungan asal sejati Jiang Uya. Dengan suara gemuruh, kabut hitam pekat pun menyapu. Karena para ahli alam bela diri bumi dapat melindungi diri mereka sendiri dengan perlindungan asal sejati, mereka hampir tidak dapat menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Namun, yang lainnya jauh lebih tidak beruntung. Bagi mereka yang datang untuk menonton kejadian itu, setengah dari mereka telah terbunuh oleh nafas ular mistis air hitam. Setidaknya setengah dari mereka terbunuh oleh serangan ular mistik air hitam. Setengah sisanya ketakutan setengah mati. Mereka buru-buru bersembunyi jauh. Beberapa dari mereka sudah lari sambil menangis memanggil orang tua mereka. Beberapa dari mereka masih enggan menyerah, bersembunyi di kejauhan dan menonton. Hanya ada beberapa tim kuat yang tersisa. Ada satu atau dua ahli alam bela diri bumi, serta dua tim, naga dan aliansi wushu. Namun, ada tim lain yang muncul. Tim ini bersembunyi di antara kerumunan. Setelah nafas ular mistis air hitam, mereka terbongkar. Mereka adalah orang-orang dari alam iblis kuno. 552. Dengan cara ini, mereka yang seharusnya berada di sini semuanya ada di sini. Setelah ular mistis air hitam menunjukkan kekuatannya, dia mengangkat tubuhnya yang besar lagi, menutupi langit. Dia melihat ke bawah ke orang-orang di bawah, dan ada tiga orang yang sangat dia takuti. Ketiga orang ini adalah Long Yue, Yang Ning Feng, dan Jiang Wuxi. Pada saat ini, Long Yue mendarat di depan Long Chen dan yang lainnya dan berkata, Minggir. Ular mistis air hitam menelan segel kaisar merah. Ini memaksa kita untuk membunuhnya. Akan ada pertempuran besar. Kamu harus memastikan keselamatanmu sendiri. Uya, lindungi mereka. Jiang Wuxi mengangguk, lalu membawa Long Chen dan yang lainnya pergi. Di sisi lain, orang-orang dari aliansi Wushu, kecuali Yang Ning Feng, juga pergi dengan cepat. Segel kaisar merah telah memasuki tubuh ular mistis air hitam. Sekarang, satu-satunya orang yang bisa membantu adalah kaisar bela diri. Aku penasaran siapa orang itu. Dia adalah raja iblis dari daerah iblis kuno. Aku Yang Ning Feng. Apa kabar? Yang Ning Feng tersenyum. Ketika Jiang Wuxi melihat bahwa dirinya telah terbongkar, dia tidak ingin bersembunyi lagi. Dia meminta kedua orang suci iblis agung untuk membawa putranya, Jiang Wuxiang, pergi. Kemudian dia tersenyum dan berkata, pemimpin yang dari sekte Dewa Angin, lama tidak bertemu. Jiang Wuxi tidak menyebutkan identitasnya di aliansi Wushu. Sebaliknya, ia menunjukkan titik lemah Yang Ning Feng. Ada sedikit nada sarkasme dalam kata-katanya. Yang Ning Feng dapat mendengarnya, tetapi sekarang bukan saatnya untuk kehilangan kesabaran. Ia berkata dengan dingin, apa itu kultus Dewa Angin? Aku Yang Ning Feng, salah satu dari tiga kaisar bela diri aliansi Wushu. Kau adalah Raja Iblis, dan kau juga salah satu tetua aliansi Wushu. Sebenarnya, kita adalah kawan. Long Yue dan aliansi Wushu saling membenci. Mereka tidak memiliki hubungan yang baik dengan wilayah iblis kuno. Jiang Wuxi juga merupakan anggota aliansi Wushu. Secara logika, jika mereka bekerja sama, mereka akan memiliki peluang bagus untuk mengalahkan Long Yue dan ular mistis air hitam. Namun, Raja Iblis bukanlah orang bodoh. Jika mereka benar-benar berhasil, bagaimana segel kaisar merah akan didistribusikan? Jika dia memperjuangkannya sebagai anggota aliansi Wushu, segel tertinggi merah tidak akan ada hubungannya dengannya. Oleh karena itu, Jiang Wuxi tahu bahwa dia harus menjaga jarak dari aliansi Wushu. Tentu saja, tentu saja. Namun untuk saat ini, segel tertinggi merah telah ditelan oleh ular mistis air hitam. Mari kita bekerja sama untuk menghadapi ular mistis air hitam terlebih dahulu. Long Yue, bagaimana menurutmu? Dia sengaja tidak ingin ada naga atau aliansi Wushu yang jatuh, jadi dia meminta pendapat Long Yue saat ini. Seperti yang diharapkan dari seekor rubah tua, Long Yue diam-diam tertawa dalam hatinya, lalu berkata, kami datang untuk mendapatkan segel kaisar merah. Ular mistis air hitam telah menelan segel kaisar merah. Jika kami tidak membunuhnya, bagaimana kami akan mendapatkan segel kaisar merah. Kalau begitu, mari kita bekerja sama. Kita akan selesaikan semuanya setelah ular mistis air hitam mati. Bagaimana menurutmu? Kata Jiang Wuxi sambil menatap kedua orang lainnya. Long Yue dan Yang Ning Feng hanya bisa menganggupkan kepala. Hanya itu yang dapat mereka lakukan. Tentu saja, ada terlalu banyak variable, jadi setiap orang harus memperhatikannya. Long Chen juga memperhatikan. Bagaimanapun, aliansi Wushu dan wilayah iblis kuno adalah satu kekuatan, dan mereka berdua ingin menyingkirkan naga. Jika mereka bekerja sama, maka Jiang Uya dan yang lainnya akan berada dalam bahaya. Jiang Uya jelas juga memikirkan hal ini, jadi dia berkata, wilayah iblis kuno dan aliansi Wushu memiliki empat kultifator di tingkat kedua alam bela diri bumi. Jika mereka bekerja sama, mereka dapat sepenuhnya membunuh kita. Tidak ada yang menyangka situasinya akan menjadi seperti ini. Jika kita tetap di sini, kita hanya akan menjadi beban bagi Yue, R, jadi mari kita pergi dulu. Yang lain memikirkannya dan setuju. Long Yue sangat kuat, jadi dia bisa lolos tanpa cedera bahkan jika kaisar bela diri dan kaisar iblis bekerja sama untuk menghadapinya. Namun, berbeda di sini. Jika mereka diancam, kemungkinan besar itu akan sangat buruk. Jadi semua orang menganggupkan kepalanya. Kalau begitu, ayo kita pergi dulu, kata Jiang Uya. Semuanya, aku ingin tetap di sini. Pada saat ini, Long Chen tiba-tiba menyelam mereka dan berkata, Kenapa? Jiang Uya sudah setuju untuk tinggal, tapi Long Chen ingin tinggal, jadi dia buru-buru bertanya. Aku punya kemampuan melarikan diri yang memungkinkanku melintasi jarak 10 mil dalam waktu yang sangat singkat. Dengan kekuatanku saat ini, bahkan seorang kultifator di tingkat ketiga alam bela diri bumi tidak dapat menangkapku. Aku ingin tinggal di sini dan berjaga sebentar. Jika adikku butuh sesuatu, aku juga bisa melapor kepadamu. Jika seseorang benar-benar datang untuk berurusan denganku, aku bisa menggunakan kemampuan melarikan diri ini. Kata Long Chen. Semua orang tahu tentang teknik melarikan diri ini. Senang sekali Long Chen ada di sini untuk mengurus semuanya dan menyebarkan berita. Jadi Jiang Uya menganggup dan berkata, kita berada 10 mil ke arah ini. Jika kamu atau Yue, er dalam bahaya, kamu harus segera datang ke sini. Ingat, ingat. Kakak kedua, dan semuanya, jangan khawatir. Aku bukan orang yang tidak punya rasa kesopanan, kata Long Chen dengan sungguh-sungguh. Memang, mereka sangat mengenal karakter Long Chen. Dengan cara ini, mereka saling memandang dan segera mulai bertindak. Jiang Uya segera pergi bersama empat kultifator lainnya di tingkat pertama alam bela diri bumi, sementara Long Chen berdiri di tempatnya. Adegan ini terlihat oleh orang lain, tetapi tanpa perintah dari Kaisar Kekuatan dan Kaisar Iblis, mereka tidak bergerak. Bagi Kaisar Kekuatan dan Kaisar Iblis, segel Kaisar Merah adalah hal yang paling penting. Mereka takut menimbulkan masalah, jadi mereka tidak membiarkan prajurit lain mengejar mereka. Namun para naga meninggalkan seorang pemuda di alam mencapai surga di sini, jadi mereka meliriknya beberapa kali lagi, termasuk Jiang Wushang. Long Yue sangat senang dengan tindakan Jiang Uya. Inilah yang ia butuhkan. Kalau tidak, dengan kekuatan gabungan aliansi Wushu dan wilayah Iblis Kuno, para naga pasti sudah hancur hari ini. Tapi mengapa Long Chen tetap tinggal? Ketika Long Yue memikirkan metode pelarian Long Chen, dia sudah tahu banyak tentangnya. Dengan cara ini, dia bisa memfokuskan seluruh perhatiannya pada pertempuran. Long Chen juga memperhatikan dengan seksama. Pertarungan mereka sangat membantu Long Chen untuk memahami alam bela diri. Merasa. Dikelilingi oleh tiga prajurit di tingkat ketiga alam bela diri bumi, ular mistis air hitam merasakan tekanan yang sangat besar, yang juga merangsang keganasannya. Pada saat ini, tubuh besar ular mistis air hitam tiba-tiba mengeluarkan suara berderak, dan itu benar-benar menyusut. Tubuh besar sebelumnya adalah bentuk asli ular mistis air hitam. Dalam bentuk itu, tubuhnya sangat besar, dan dapat membunuh ribuan prajurit biasa dengan satu tarikan napas. Namun sekarang ia ingin berhadapan dengan para master, jadi ia mengecilkan tubuhnya. Dengan cara ini, meskipun jangkauan serangannya tidak besar, ia lebih kokoh dan menakutkan, dan fleksibilitas serta kecepatannya lebih menakutkan. Long Chen menebak. Tak lama kemudian, panjang ular mistis air hitam hanya tinggal 1% dari ukuran aslinya, yang hanya 1 persepuluh dari ular laut darah. Ular laut darah memiliki panjang ratusan meter, tetapi sekarang ular mistis air hitam hanya memiliki panjang 30 meter, dan diameternya kurang dari setengah meter. Tetapi sekarang, tubuhnya lebih lentur dan kuat, yang membuatnya lebih menakutkan. Long Chen menduga bahwa ini adalah kondisi serangan ular mistis air hitam yang paling kuat. Keadaannya saat ini membuat tiga master di level ketiga alam bela diri bumi sedikit takut. Untuk sesaat, tidak ada yang berani mengambil langkah pertama. Ular mistis air hitam itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Tubuhnya telah sepenuhnya keluar dari lumpur, dan ia meliuk-liuk, memperlihatkan kekuatannya yang luar biasa. Saat ia melambaikan ekornya, ia menggambar jalur misterius. Long Chen menemukan bahwa meskipun ia adalah monster King Stage, setiap gerakannya tampaknya terhubung dengan Earth Veins. King Stage berada pada level yang sama dengan Earth Martial Arts Realm. Ini mungkin alasan mengapa monster tingkat raja begitu kuat. Merasa. Ular mistis air hitam menjentikan lidah merahnya masuk dan keluar dari mulutnya. Jiang Wuxi dan Yang Ning Feng saling berpandangan. Jiang Wuxi berkata, Konon, jurus kaki dewa angin milik Yang Ning Feng adalah jurus tendangan terbaik di dinasti Wushu Sage. Jurus ini tak terkalahkan. Apakah kau ingin melihatnya? Yang Ning Feng tersenyum dan berkata, Konon, tinju setan kuno adalah jurus tinju terbaik di dinasti Wushu Sage. Apakah Anda ingin melihatnya? Kedua pria ini benar-benar ragu-ragu dan membuat berbagai macam alasan. Saya benar-benar memandang rendah mereka. Setelah mendengar percakapan mereka, Long Yue mengejek mereka secara mekanis. Setelah mengatakan itu, tubuhnya tiba-tiba muncul di depan ular mistis air hitam. Retak, retak. Sisik merah mulai menutupi tubuh Long Yue. Long Chen cukup akrab dengan proses ini. Itu adalah transformasi jiwa naga. Transformasi jiwa naga berlalu dengan cepat. Sama seperti Long Chen, tubuh Long Yue tidak hanya banyak menguat, tetapi sifat ki sejatinya juga meningkat pesat. Tentu saja, itu tidak sehebat milik Long Chen. Lagi pula, Long Yue bukanlah prajurit naga sungguhan, melainkan keturunan prajurit naga. Sisik naga berwarna merah muda menutupi seluruh tubuh Long Yue. Sisik naga itu tampak seperti lapisan pakaian, menempel di tubuh Long Yue, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang anggun. Dari segi kecantikan, karena kelebihan tubuh wanita, dia tampak lebih cantik daripada transformasi jiwa naga milik Long Chen. Tentu saja, ini dari sudut pandang pria. Setelah melihat transformasi jiwa naga Long Yue, Fad Chet berkata dengan nada meremehkan, jadi itu adalah naga merah tingkat rendah. Naga biru dan naga merah. Di benua pengorbanan naga kuno, status mereka seperti manusia biasa yang tidak bisa berkultivasi. Dibandingkan dengan naga spiritual darah abadi, perbedaannya seperti langit dan bumi. Tentu saja, karakteristik umum kalian adalah warna merah. Itulah sebabnya gadismu mengira kau adalah keturunan keluarganya. Long Chen mengangguk. Transformasi jiwa naga ini memang agak mirip dengannya. Namun, naga biru dan naga merah juga hanyalah manusia biasa. Seberapa mengerikan benua pengorbanan naga kuno itu. Long Chen benar-benar ingin kembali ke zaman kuno dan melihat bagaimana naga-naga suci yang menguasai benua pengorbanan naga punah. Secara logika, dengan begitu banyaknya makhluk yang mengerikan, mereka seharusnya bisa bertahan hidup. Bagaimana mungkin mereka semua bisa punah? Long Chen bingung. Pada saat ini, transformasi jiwa naga dan provokasi Long Yue telah membuat marah ular mistik air hitam. Jika kau tidak menginginkan segel Kaisar Merah, aku akan mengambilnya terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, Long Yue bergegas menuju ular mistis air hitam dengan suara mendesing. Kaisar Beladiri dan Kaisar Iblis saling memandang dan bergegas bergerak. Mereka hanya membutuhkan satu orang untuk memimpin. Dengan Long Yue yang memimpin, mereka tinggal mengikutinya. Tiga orang ahli di tingkat ketiga alam Beladiri Bumi mengepung ular mistik air hitam dari tiga arah. Merasa. Ular mistik air hitam mengeluarkan desisan tajam. Pertempuran tiba-tiba dimulai. Lima ratus lima puluh tiga. Ketika mereka benar-benar mulai bertarung, Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa gerakan dan sosok mereka begitu cepat sehingga dia tidak dapat melihat mereka dengan jelas. Dia hanya dapat melihat serangkaian bayangan yang lewat. Bahkan Blackwater Mystical Viper telah berubah menjadi bayangan hitam di matanya, menyerang kemana-mana. Pada suatu saat, bayangan itu berada di satu sisi. Pada saat berikutnya, bayangan itu berada di sisi yang lain. Akan tetapi, ia tidak pernah bisa lepas dari kepungan ketiga orang itu. Dapat dikatakan bahwa Blackwater Mystical Viper telah hidup selama ribuan tahun. Tidak ada satupun dari ketiga orang itu yang sekuat Blackwater Mystical Viper. Namun, berbeda ketika ketiga orang itu menyerang bersama-sama. Masing-masing dari mereka adalah master yang harus dihadapi Blackwater Mystical Viper dengan serius. Jika mereka bertiga menyerang bersama-sama, Blackwater Mystical Viper tidak akan dapat melakukan apapun. Serangan ketiga master itu sangat cepat. Satu demi satu, bayangan hitam melintas di depan mata Long Chen. Dia hanya bisa mendengar suara ledakan dan desisan Blackwater Mystical Viper. Dengan suara desiran, ketiga orang dan ular itu terpisah pada saat yang sama. Pada saat ini, Long Chen menemukan bahwa tubuh ular berbisa air hitam itu sudah berlumuran darah. Ada banyak bekas cakaran di tubuhnya. Bekas cakaran ini seharusnya disebabkan oleh Long Yue. Serangan kaisar iblis dan kaisar bela diri itu berupa pukulan dan tendangan. Itu tidak dapat dilihat dari luar, tetapi ular berbisa air hitam itu jelas terluka di dalam. Tiga lawan satu. Tidak peduli seberapa kuat Blackwater Mystical Viper, ia dikalahkan hanya dalam sekitar 10 tarikan napas. Hal ini membuat Blackwater Mystical Viper yang sebelumnya sombong menyadari bahwa lawannya bukanlah orang biasa, tetapi penguasa suatu wilayah. Setelah konfrontasi pertama, ular berbisa air hitam sudah berniat mundur. Gerakannya sangat cepat. Sosoknya melesat dan hendak mengebor ke rawa. Ketiga tuan itu buru-buru mengejarnya. Karena kaisar iblis adalah yang paling dekat, dia berada di depan. Namun, saat ini, ekor ular berbisa air hitam yang menakutkan berubah menjadi serangkaian bayangan, menjeratnya. Ekspresi kaisar iblis berubah dan dia buru-buru mundur. Mau kabur? Nggak mungkin. Kaisar bela diri yang Ning Feng mencipir. Jika dia membiarkan ular mistis air hitam menggali tanah, semua yang telah direncanakannya akan hancur. Saat kaisar bela diri dipaksa mundur, dia menginjak rawa dengan keras. Seketika, sejumlah besar lumpur teraduk. Bahkan tubuh ular mistis air hitam, yang baru saja memasuki lumpur, terguncang ke udara. Wajah Long Yue tenang. Setelah mereka mengambil tindakan untuk menghentikan ular mistis air hitam, dia memanfaatkan kesempatan itu, dan saat ini, ular mistis air hitam telah terguncang ke sisinya. Tanpa berkata apa-apa, cakar tajam Long Yue menebas lima sinar cahaya dingin, dan langsung muncul di samping tubuh ular mistis air hitam. Ada getaran. Long Yue melancarkan gerakannya. Kelima cakarnya menebas. Seketika, cakar itu berubah menjadi lima bayangan naga berwarna merah darah yang melilit Black Water Mystical Fipper. Cakar naga pemecah jiwa, lima naga menghancurkan langit. Lima raungan naga yang mengguncang bumi terdengar berturut-turut, disertai dengan jeritan menyedihkan dari ular mistis air hitam. Long Chen hanya melihat cakar Long Yue menebas, yang berubah menjadi lima naga suci berwarna merah darah, langsung menerkam tubuh ular mistis air hitam. Kemudian, lima jurang yang dalam muncul di tubuh ular mistis air hitam, bahkan merobek sepotong besar daging. Langkah ini sungguh hebat. Long Chen sangat terkejut. Dia sudah lama mendengar bahwa Long Yue memiliki keterampilan pertempuran tingkat-menengah tingkat raja yang diwariskan dalam keluarganya. Itu disebut cakar naga penyebar jiwa. Sebelumnya, ketika Long Chen bertemu dengan raja bela diri elang, dia telah menggunakan cakar elang penyebar jiwa, tetapi itu hanyalah tiruan dari cakar naga penyebar jiwa. Kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan cakar naga penyebar jiwa sama sekali. Melihat Long Yue menggunakannya sekarang, Long Chen cukup terkejut. Dia ingat bahwa jurus ini disebut lima naga menghancurkan langit. Ular mistis air hitam adalah surga, jadi ia hancur. Sepotong besar daging terkoyak. Ular mistis air hitam mengeluarkan teriakan yang menggetarkan bumi, dan mata hijaunya berubah menjadi merah darah. Di bawah serangan Long Yue, ular mistis air hitam terlempar ke arah kaisar bela diri, yang Ning Feng. Jelas bahwa ular mistis air hitam telah terluka parah. Wajah yang Ning Feng berubah dingin. Dia bergerak, dan ketika dia muncul kembali, hembusan angin bertiup ke arah ular mistis air hitam, dan menabrak ular mistis air hitam. Hembusan angin kencang itu sebenarnya adalah bayangan kaki ular mistis air hitam. Serangan hebat lainnya. Ular mistis air hitam itu lumpuh total. Dengan tiga ahli yang selevel dengannya, ia bahkan tidak bisa melarikan diri. Di bawah serangan kaisar bela diri, ia lebih dari setengah mati, dan tubuhnya jatuh ke arah Raja Iblis, Jiang Wuxi. Karena kalian semua sudah menyerang, biar aku yang menghabisinya. Kaisar Iblis mengeluarkan raungan panjang dan melancarkan pukulan. Sebuah bayangan kabur muncul di belakangnya dan mengembun menjadi segel tinju yang mengguncang bumi. Tiba-tiba, bayangan itu mengenai kepala ular berbisa air hitam dan langsung membuatnya penyok. Ular mistis air hitam mengeluarkan teriakan terakhirnya. Lalu, mati. Seberapapun kuatnya, ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka bertiga. Ketika kekuatan hidup ular mistis air hitam menghilang, tubuhnya membesar dengan cepat. Tidak lama kemudian, ia telah pulih sepenuhnya ke ukuran sebelumnya yang mencapai beberapa ribu meter. Tubuhnya yang besar seperti pegunungan, terbentang di depan longchen. Ketika ular mistis air hitam mati, semua orang pada awalnya tercengang, tetapi kemudian mereka menyadari bahwa sudah waktunya untuk bertarung demi segel kaisar merah. Yang pertama bereaksi adalah tiga ahli. Tanpa berkata apa-apa, mereka menerjang mayat Blackwater Mystical Vipar. Mereka tidak bisa membawa mayat sebesar itu. Selain itu, mereka tidak memiliki kosmos sak sebesar itu, jadi satu-satunya cara adalah menerjang mayat Blackwater Mystical Vipar dan menemukan Scarlet Emperor Cell. Pada saat ini, mereka tidak peduli betapa menjijikannya bagian dalam tubuh itu. Bagaimanapun, segel kaisar merah sangat berharga. Ketiga ahli itu semuanya memiliki tubuh yang kuat, terutama Long Yue. Cakarnya yang tajam pada dasarnya memungkinkannya untuk bergerak bebas di dalam tubuh ular mistis air hitam. Bagaimanapun, bagian terkeras dari ular mistis air hitam adalah kulitnya. Cakarnya dapat dengan mudah merobek otot dan organ dalamnya. Ketika ketiga ahli itu memasuki tubuh itu, orang-orang dari aliansi Wushu dan daerah iblis kuno saling memandang dan kemudian berbondong-bondong ke tubuh ular mistis air hitam. Mereka mengeluarkan senjata mereka dan memotong tubuh itu. Jika mereka beruntung, mereka mungkin dapat menemukan segel kaisar merah. Tentu saja, Long Chen juga ingin mengambil tindakan. Kemudian terjadilah pertempuran yang kacau balau. Jiang Wuya dan yang lainnya pergi, jadi Long Chen tidak perlu takut. Jika dia benar-benar tidak bisa melakukannya, dia akan menggunakan Blood Escape. Dia mengeluarkan Wilderness Breaker dan bergegas menuju Blackwater Mystical Snackay. Orang-orang dari aliansi Wushu dan daerah setan kuno semuanya terjun ke tubuh ular mistis air hitam. Jika mereka bertemu di dalam, Long Chen tidak percaya bahwa mereka tidak akan bertarung. Bagi Long Chen dan yang lainnya, nyawa salah satu dari mereka lebih penting daripada segel kaisar merah. Oleh karena itu, jika mereka tidak memiliki cara untuk melindungi diri mereka sendiri, mereka tidak akan bergerak dalam situasi yang kacau seperti ini. Begitu Long Chen mendekati tubuh ular misterius air hitam, seseorang menghentikannya. Itu adalah Jiang Wu Xiang. Menurutku, jika Long Yue mendapatkan segel kaisar merah dan aku menculikmu, apakah itu berarti aku juga mendapatkan segel kaisar merah? Kata Jiang Wu Xi sambil terkekeh. Jika Jiang Wu Xi mendapatkan segel kaisar merah dan aku menculikmu, apakah itu berarti aku juga mendapatkan segel kaisar merah? Tanya Long Chen. Jiang Wu Xiang menghentikannya, itu bagus. Bagi Long Chen, lebih baik mencoba peruntungannya di luar daripada mencoba peruntungannya di dalam tubuh ular mistis air hitam. Jika dia secara tidak sengaja bertemu dengan kaisar bela diri atau kaisar iblis di dalam, dia akan tamat. Di tempat sekecil itu, dia bahkan tidak bisa menggunakan blood escape. Pada saat ini, kecuali Long Chen dan Jiang Wu Xiang, yang lainnya semuanya telah memasuki tubuh ular mistis air hitam. Long Chen sama sekali tidak takut. Sebaliknya, ia menggunakan kata-kata Jiang Wu Xiang untuk membantahnya. Jiang Wu Xiang tertegun sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, Aku tahu apa yang kau lakukan di daerah setan kuno. Apakah kau benar-benar berpikir kau dapat mengalahkan seseorang di tingkat kedua alam bela diri bumi? Hentikan omong kosongmu. Ikutlah denganku jika kau punya nyali. Setelah mengatakan itu, Long Chen berlari menjauh dari ular misterius air hitam. Jiang Wu Xiang bergegas mengejarnya. Begitu Long Chen memasuki daerah iblis kuno, dia sudah mendengar reputasi Jiang Wu Xiang. Dia adalah jenius teratas di daerah iblis kuno. Ketika dia berada di tingkat ke-9 dari keadaan mencapai surga, dia telah mampu meninggalkan jejak tangannya di pilar iblis mencapai surga. Saat itu, Long Chen baru saja memasuki keadaan mencapai surga. Hanya dua bulan telah berlalu, dan Long Chen sudah berada di posisi yang sama dengan Jiang Wu Xiang. Yang lainnya bertarung dengan sengit di dalam tubuh ular mistis air hitam. Mereka tidak menyangka bahwa pertempuran di luar juga akan memengaruhi hasil pertempuran. Long Yue tidak akan membiarkan Long Chen mati, dan Jiang Wu Xiang adalah harapan masa depan Jiang Wu Xiang. Dia juga tidak akan membiarkan Jiang Wu Xiang mati. Dapat dikatakan bahwa hanya aliansi wushu yang belum memperoleh segel kaisar merah. Hasil pertempuran akan diputuskan oleh Long Chen dan Jiang Wu Xiang. Tentu saja Jiang Wu Xiang yakin bahwa dia akan menang. Sepertinya kau bahkan tidak memiliki kemampuan tempur ofensif tingkat raja, kata Jiang Wu Xi dengan nada meremehkan, sambil menatap Long Chen dari atas ke bawah. Long Chen hanya memiliki wujud iblis Zhen Wu dan pantom doppelganger. Long Yue seharusnya mengajari musol cruising dragon claw, tapi sudah terlambat. Tentu saja, bahkan jika kau mempelajarinya, lalu kenapa? Kitab suci tinju iblis kuno di wilayah iblis kuno 10 ribu kali lebih kuat daripada soul cruising dragon claw. Kalau begitu, orang ini bahkan telah mempelajari kitab suci tinju iblis kuno. Long Chen merasa sedikit tertekan. Tentu saja, dia tidak bisa menjadi beban bagi Long Yue. Aku tidak bisa dianggap ahli sampai aku mencapai alam bela diri bumi. Sepertinya aku harus mencari tahu cara untuk mencapai alam bela diri sesegera mungkin. Long Chen memutuskan tujuan selanjutnya. Adapun Jiang Wuxiang, dia hanya bisa mencoba yang terbaik. Dengan perlahan mengangkat Desolation Breaker, Long Chen berkata, Aku tidak memerlukan keterampilan tempur offensive tingkat raja untuk menghadapimu. Kau cukup sombong. Jiang Wuxiang tersenyum tipis. Ia sudah menduga kesombongan Long Chen. Pertarungan memperebutkan segel kaisar merah sangat sengit, jadi Jiang Wuxiang harus berpacu dengan waktu. Jadi setelah selesai berbicara, dia langsung menyerang Long Chen. Transformasi jiwa naga. Long Chen segera mencapai kondisi terkuatnya. Di sembilan lubang itu, sisa jiwa Golden Crow terbakar dengan ganas. Hal ini membuat Long Chen tampak seperti sumber panas di rawa awan mimpi yang dingin. Lumpur di sekitarnya terbakar menjadi kabut tebal. Suara mendesing. Phantom Doppelganger berdiri di samping Long Chen dengan pedang tingkat menengah di tangannya. Sosoknya bergerak dan segera mengelilingi Jiang Wuxiang dari depan dan belakang. Pada saat ini, Jiang Wuxiang diserang dari kedua sisi. 554. Long Chen tetap tinggal di sana hanya untuk menonton pertunjukan dan peduli dengan keselamatan Long Yue. Dia tidak menyangka bahwa Jiang Wuxiang akan memanfaatkan situasi untuk menyerangnya. Long Chen telah menyebabkan wilayah iblis kuno menderita kerudian besar. Sebagai tuan muda wilayah iblis kuno, niat membunuh Jiang Wuxiang bahkan lebih kuat dari Jiang Wuxi. Oleh karena itu, Jiang Wuxiang menyerang dengan sekuat tenaga. Tubuh iblis bela diri sejati itu bagus, tetapi di wilayah iblis kuno, keterampilan tempur pemurnian tubuh yang terkuat adalah tubuh iblis kuno. Jiang Wuxi mencibir. Dari serangan Long Chen, dia sudah menduga bahwa Long Chen tidak memiliki kekuatan untuk membunuh seseorang di tingkat kedua alam bela diri bumi. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa Long Chen tidak pernah dikalahkan oleh lawan yang memiliki tingkat ki sejati yang sama. Karena Deforing Blood World, transformasi jiwa naga Long Chen, ki sejatinya yang luar biasa sebanding dengan esensi sejati dari alam bela diri bumi tingkat pertama. Pertarungan memperebutkan segel kaisar merah hanya akan memakan waktu singkat, dan Long Chen harus menyelesaikannya dengan cepat. Oleh karena itu, dia menggunakan Deforing Blood World segera setelah dia muncul. Ruang merah darah langsung mengelilingi Jiang Wuxiang, dan kabut melayang di sekelilingnya. Ini adalah serangan yang tak tertahankan dan menakutkan. Di bawah Deforing Blood World milik Long Chen, Jiang Wuxiang tertegun sejenak. Sejujurnya, dia pernah melihat Long Chen menggunakan Deforing World of Blood sebelumnya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa itu akan memiliki kekuatan sebesar itu. Kekuatan hisap yang tak terbatas bekerja pada tubuhnya, menyebabkan semua darah di tubuhnya mendidih. Seolah-olah setiap tetes darah memiliki spiritualitasnya sendiri, ingin menerobos batas-batas tubuhnya dan kembali ke alam luar. Oleh karena itu, Jiang Wuxiang harus menggunakan esensi sejatinya untuk menekannya. Setelah ditekan, dia tidak dapat menggunakan hampir setengah dari esensi sejatinya. Karena itu, Long Chen tampaknya berada di alam yang lebih tinggi daripada Jiang Wuxiang. Cara curang macam apa ini? Di hadapan kekuatan absolut, ini bukan apa-apa. Jiang Wuxiang menjadi tenang, tetapi dia tidak melambat. Dia tidak repot-repot melihat pantom doppelganger di belakangnya, dan langsung bergegas menuju Long Chen. Tubuhnya berubah menjadi bayangan, bergerak cepat. Tubuh Iblis Purba Tubuh Iblis Kuno memiliki kekuatan yang sangat besar. Pada saat ini, Jiang Wuxiang menggunakan esensi inti untuk menekan garis keturunannya. Dia meninju, dan kekuatan besar menyerang Long Chen. Yang disebut tubuh Iblis Kuno ini memang tidak sederhana. Namun, Long Chen bukanlah orang bodoh. Dia tidak akan memilih untuk melawannya secara langsung. Dia tiba-tiba menghindar ke samping. Saat ini, pantom doppelganger telah mencapai Jiang Wuxiang. Jika Jiang Wuxiang terus menyerang, mustahil baginya untuk keluar tanpa cedera. Tak berdaya, dia hanya bisa minggir. Mencari kematian. Setelah menghindari serangan pantom doppelganger, Jiang Wuxiang mundur. Namun, pantom doppelganger telah mengejarnya, dan formasi pedang hukuman langit tiba-tiba menebasnya. Formasi pedang penghukum surga milik klon hantu secara alami jauh lebih lemah daripada formasi asli Long Chen. Namun, kekuatan Jiang Wuxiang telah ditekan oleh dunia darah yang memakan, jadi formasi pedang penghukum surga masih sangat merepotkan baginya. Hari ini, aku akan membantumu menghancurkan doppelganger yang merepotkan ini. Jiang Wuxiang mencibir, sama sekali tidak takut. Pada saat ini, dia mengepalkan tinjunya, dan teknik tinju pun berkembang. Dalam sekejap, dia mengepalkan tinjunya dan meninju. Itu adalah kitab suci tinju iblis kuno yang baru saja digunakan kaisar iblis. Long Chen sekarang lebih dekat dengan Jiang Wuxiang, jadi dia bisa melihat lebih jelas. Sosok samar yang menutupi langit muncul di belakang Jiang Wuxiang. Saat dia melancarkan pukulan besar, sosok hitam itu masuk ke dalam tinjunya dan tiba-tiba meledak. Sosok itu telah berubah menjadi bekas tinju hitam yang mengerikan. Long Chen seperti melihat wajah iblis di bekas tinju ini. Apakah kau sudah menggunakan jurus pamungkasmu? Long Chen tersenyum tipis. Ketika pantom doppelgangernya menggunakan formasi pedang hukuman langit, formasi itu telah disingkirkan oleh Long Chen dan Aman. Pada saat ini, formasi pedang hukuman langit yang besar dan kitab suci tinju iblis kuno milik Jiang Wuxiang saling berhadapan. Meskipun Jiang Wuxiang hanya dapat menggunakan setengah dari kekuatannya, kitab suci tinju iblis kuno masih merupakan keterampilan pertempuran tingkat raja, dan itu masih bukan sesuatu yang dapat ditahan oleh pantom doppelganger milik Long Chen. Serangan pantom doppelganger dengan cepat dikalahkan. Tombak perak dan kepala lilin, seperti yang diharapkan. Jiang Wuxiang mencibir dan memukul berulang kali hingga formasi pedang hukuman langit hancur total. Tapi apakah semuanya sudah berakhir? Tepat saat formasi pedang hukuman langit milik pantom doppelganger menghilang, formasi pedang hukuman langit milik Long Chen tiba. Dibandingkan dengan yang sebelumnya, yang ini lebih dari 10 kali lebih besar, dan jimat pedang yang padat terbakar dengan api merah darah. Api yang berkobar itu mengejutkan Jiang Wuxiang. Dia jelas tahu bahwa formasi pedang hukuman langit milik Long Chen tidak mengandung api, jadi dari mana datangnya api merah darah ini. Selain itu, Jiang Wuxiang merasakan keagungan yang mengerikan dari api itu. Menghancurkan. Matriks pedang hukuman surga datang gelombang demi gelombang, dan gelombang ini bahkan lebih mengerikan. Kekuatannya, ditambah dengan kekuatan jiwa sisa Golden Crow, setidaknya 10 kali lebih kuat. Dengan suara siulan, matriks pedang tak berujung itu bergegas menuju Jiang Wuxiang. Raja bela diri elang, tanpa penindasan dunia darah yang memakan, masih belum sebanding dengan gerakan Long Chen. Jiang Wuxiang tidak jauh lebih baik. Meskipun kitab suci tinju iblis kuno miliknya kuat, ia tidak memiliki cukup kekuatan untuk mendukungnya. Di bawah serangan jimat pedang Long Chen, kitab suci tinju iblis kuno dengan cepat hancur. Jimat pedang yang tak berujung itu terbakar dengan api berwarna merah darah. Ketika Jiang Wuxiang terpaksa menyingkirkan kitab suci tinju iblis kuno, jimat-jimat itu melilitnya dan tiba-tiba menyerang. Long Chen juga berniat membunuh Jiang Wuxiang, tetapi sekarang bukan saatnya. Selain itu, Jiang Wuxi terlalu kuat. Sebelum dia memiliki kekuatan untuk menghadapinya, Long Chen tidak ingin menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri dan yang lainnya. Dengan bunyi dentuman, sementara Jiang Wuxiang dikepung, dengan ekspresi ngeri di wajahnya, pedang desolation milik Long Chen menusup perut bagian bawahnya, lalu dia menamparkan bagian belakang kepalanya, menyebabkan Jiang Wuxiang pingsan karena rasa sakit. Tentu saja, cedera seperti itu tidak berakibat fatal bagi Jiang Wuxiang. Bahkan Jiang Wuxiang sendiri tercengang oleh hasil ini. Dia tidak menyangka bahwa formasi pedang hukuman langit terakhir milik Long Chen akan begitu kuat. Bahkan jika dia telah mengembangkan keterampilan pertempuran tingkat Raja Menengah, dia tidak akan mampu menghalangi formasi pedang hukuman langit milik Long Chen. Bagaimana ini mungkin? Sebelum dia pingsan, wajah Jiang Wuxiang penuh dengan ketidakpercayaan. Namun, rasa sakit di perutnya memberitahunya bahwa ini benar-benar nyata. Tentu saja, Long Chen mampu melakukan ini terutama karena kekuatan jiwa sisa Golden Crow. Kekuatan tambahan ini terlalu mengerikan. Saat ini, setidaknya dapat meningkatkan kekuatan serangan Long Chen beberapa kali lipat. Mengalahkan Jiang Wuxiang bukanlah hal yang mengejutkan bagi Long Chen. Dia memegang leher Jiang Wuxiang di tangannya dan berdiri di depan mayat ular hitam mistis yang besar, menunggu gerakan apapun di dalamnya. Pada saat ini, mayat ular hitam mistis itu meledak. Jelas, ada pertempuran sengit yang terjadi di dalam, dan jelas, segel kaisar merah telah ditemukan. Setelah Long Chen menunggu selama seperempat jam, beberapa lubang besar tiba-tiba muncul di kulit ular misterius air hitam, dan beberapa sosok bergegas keluar. Itu adalah kaisar iblis Jiang Wuxi dan dua orang suci iblis. Saat ini, mereka tampak sangat terkejut. Jelas, mereka telah memperoleh segel kaisar merah. Jelas, keberuntungan memainkan peran penting dalam menemukan segel kaisar merah di mayat ular misterius air hitam. Oleh karena itu, Long Chen tidak terkejut bahwa kaisar iblis telah memperoleh segel kaisar merah. Bahkan, dia sangat terkejut. Namun, kali ini, dia takut akan membuat musuh besar. Selanjutnya, Long Yue dan orang-orang dari aliansi Wushu juga keluar dari mayat ular mistis air hitam dan mengepung kaisar iblis Jiang Wuxi dan yang lainnya. Wajah kaisar bela diri yang Ning Feng muram. Dia berkata, Kaisar iblis, kau dan aku sama-sama bawahan kaisar bela diri. Biarkan aku membawa segel kaisar merah kembali ke kaisar bela diri. Aku yakin dia akan memberimu hadiah besar. Kaisar iblis Jiang Wuxi tertawa datar dan berkata, Siapa bilang aku punya segel kaisar merah? Siapa di antara kalian yang melihatnya? Aku tidak punya segel kaisar merah. Bagaimana aku bisa memberikannya kepada kaisar bela diri? Jiang Wuxi, apakah kau ingin alam iblis kuno dianeksasi sepenuhnya? Jika kau ingin hidup seperti hari ini, kau harus tahu apa yang baik untukmu dan menyerahkan segel kaisar merah. Wajah yang Ning Feng menjadi semakin muram. Jika karena segel kaisar merah, alam iblis kuno tidak takut. Kau bisa menyerangku. Sikap kaisar iblis sangat tegas. Alam iblis kuno dapat bertahan dari ancaman aliansi Wuxi, jadi itu tidak mudah. Kaisar iblis Jiang Wuxi ini pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Pada saat ini, Long Yue menemukan Long Chen. Ketika dia melihat Jiang Wuxi di tangan Long Chen, matanya berbinar. Dia segera berdiri di samping Long Chen. Tindakan Long Yue menarik perhatian yang lain. Untuk sesaat, semua orang melihat Jiang Wuxi yang tidak sadarkan diri di tangan Long Chen. Pada saat yang sama, mereka melihat perutnya, yang diwarnai merah dengan darah. Wu Xiang. Hati Jiang Wuxi berdesir saat melihat kejadian ini. Untungnya, Jiang Wuxi belum meninggal. Kalau tidak, dia pasti sudah gila. Setelah lebih dari 20 tahun, dia akhirnya berhasil membesarkan seorang putra yang bisa mewarisi bisnisnya. Jika dia kehilangan putranya begitu saja, Jiang Wuxi pasti akan memuntahkan 3 liter darah. Mereka semua tahu apa yang telah terjadi. Ketika semua orang berjuang untuk mendapatkan segel kaisar merah, Long Chen dan Jiang Wuxi yang telah mengambil kesempatan untuk bertarung. Kemudian, Jiang Wuxi yang telah dikalahkan oleh Long Chen dan kemudian disandera. Ini adalah Long Chen, orang yang bergandengan tangan dengan Jiang Chen untuk membunuh pedang Suci Sikong, seorang pria parubaya berbisik di telinga kaisar bela diri Yang Ning Feng. Yang Ning Feng tampak sangat serius. Ia menatap Long Chen dengan saksama dan berkata, jarang sekali melihat seorang kultifator di LV 9 alam surga yang mencapai surga memiliki kekuatan bertarung seperti itu. Ketika ia mencapai alam bela diri bumi, ia akan mampu melawan kultifator di LV 2 alam bela diri bumi. Pasti itu dia. Aku tidak percaya bahwa orang jenius seperti itu tidak dapat digunakan oleh aliansi bela diriku. Sebaliknya, dia berkolusi dengan klan naga. Satu-satunya cara adalah membunuhnya sesegera mungkin sehingga aku bisa merasa tenang, Yang Ning Feng telah mengambil keputusan. Dia takut pada pemuda ini. Orang-orang dari aliansi Wuxi penuh dengan niat membunuh. Orang-orang dari daerah Iblis Kuno bahkan lebih marah. Pada saat itu, kaisar Iblis menatap Long Chen dengan dingin dan berkata, lepaskan dia, atau kau akan mati dengan mengerikan hari ini. Long Chen tidak akan takut padanya. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, biarkan dia pergi. Ini masalah yang relatif mudah. Tidak sopan untuk tidak membalas. Aku akan membiarkannya pergi, dan Raja Iblis akan memberi kita segel Scarlet Tyrk. Bagaimana? 555. Perkataan Long Chen sesuai dengan harapan semua orang. Namun, ketika Long Chen mengatakannya, semua orang merasa bahwa anak ini terlalu berani. Tentu saja, dia berhak mengatakan itu karena Long Chen ada di sini untuk melindunginya. Kaisar Iblis juga memiliki firasat di awal, ketika Long Chen mengatakannya, kemarahan di hati kaisar Iblis tumbuh sedikit demi sedikit. Salah satu dari orang suci Iblis Agung tampak murka. Ia berkata dengan muram, Wah, kau sudah membuat aliansi Wushu menjadi musuh. Apakah kau akan membuat wilayah Iblis Kuno menjadi musuh juga? Tidak peduli berapa banyak ahli yang dimiliki naga, mereka tidak akan mampu menahannya. Jangan dorong kalian semua ke jalan buntu. Iblis Suci Agung lainnya berkata, Jika kau membiarkan kami pergi kali ini, kami akan membantumu di masa depan. Jika kami jatuh, aliansi Wushu dan wilayah Iblis Kuno sangat besar. Bisakah kau menjamin bahwa anggota naga tidak akan terbunuh satu per satu? Tidak semua naga sekuat kaisar naga gunung es. Kedua orang suci Iblis ini telah hidup sangat lama dan sudah menjadi rubah tua yang licik. Apa yang mereka katakan memang sangat masuk akal. Namun, baik Long Chen maupun Long Yue tidak takut. Sejujurnya, daerah Iblis Kuno dan naga sekarang adalah musuh. Jika mereka takut pada mereka, Long Yue tidak akan datang ke sini hari ini. Jiang Wuya sedang menangani masalah di luar, jadi Long Chen sangat lega. Jiang Wuya adalah orang yang dapat dipercaya. Dengan dia memimpin keempat orang lainnya, akan sulit bagi aliansi Wushu atau daerah Iblis Kuno untuk melakukan apapun. Bagaimanapun, kekaisaran Wushu Sage begitu besar. Menemukan satu orang saja lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bahkan di rawa awan mimpi, tidak mudah untuk menemukan Jiang Wuya dan lainnya yang baru saja pergi. Long Chen dan Long Yue saling memandang, lalu Long Chen melanjutkan, Senior, kalian tidak perlu menipuku. Jika segel tirk merah tidak jatuh ke tanganku hari ini, tidak mungkin Jiang Wuyang akan menyerahkannya kepadamu. Eh iya, coba aku lihat. Sepertinya dia berdarah. Dari kelihatannya, jika terlalu lama berlalu dan dia meninggal, jangan salahkan aku. Nada bicara Long Chen sangat tercelah. Wajah kaisar iblis dan yang lainnya semuanya marah melihat Long Chen. Mereka menyesal tidak membunuh Long Chen lebih awal di daerah Iblis Kuno. Jika mereka membunuh Long Chen lebih awal, mereka tidak akan berada dalam kebuntuan seperti ini. Melihat Jiang Wuyang di tangan Long Chen, hati Jiang Wuksi hancur. Darah yang mengalir keluar dari perut Jiang Wuyang adalah darah Jiang Wuksi. Apa yang harus kita lakukan? Pikiran Jiang Wuksi juga kacau. Segel Crimson Tirk adalah salah satu dari lima segel kaisar agung, tetapi bisakah kau mengumpulkan kelimanya dan mendapatkan keterampilan tempur tingkat kaisar? Dengan seorang kaisar bela diri di sekitar, itu jelas mustahil. Bahkan jika kau mengumpulkan kelimanya, kau memiliki fondasi dari area Iblis Kuno. Jika seorang kaisar bela diri ingin membunuhmu, di mana kau bisa bersembunyi? Namun, kami para naga berbeda. Bahkan seorang kaisar bela diri tidak dapat menyingkirkan kami. Jadi, orang bijak tunduk pada keadaan, Long Chen mengingatkannya lagi. Dia mengatakan yang sebenarnya, kaisar Iblis memiliki fondasi wilayah Iblis Kuno, yang berarti dia tidak bisa muncul dan menghilang secara tak terduga seperti para naga. Bahkan jika dia mengumpulkan kelimanya, dalam menghadapi kekuatan kaisar bela diri, dia mungkin akan membantu orang lain. Setelah memikirkan hal ini, kaisar Iblis dan dua orang suci Iblis Agung saling memandang. Mereka telah menerima takdir mereka. Kata-kata Long Chen telah berhasil menggerakkan mereka. Akan tetapi, bagaimana mungkin orang-orang aliansi Wushu menyerah begitu saja. Kaisar Iblis takut akan nyawa Jiang Wushang, tetapi mereka tidak. Jadi ketika kaisar Iblis ragu-ragu, yang Ning Feng melambaikan tangannya. Tiba-tiba, semua orang dari aliansi Wushu mulai mengepung Long Chen dan Jiang Wushang. Dengan cara ini, tampaknya tidak akan mudah bagi Long Chen untuk menyelesaikan kesepakatan dengan kaisar Iblis. Situasinya sekali lagi menemui jalan buntu. Long Chen juga mengerutkan kening. Dengan campur tangan aliansi Wushu, semuanya tampak sulit lagi. Kaka, apa yang harus kita lakukan? Tanya Long Chen. Aliansi Wushu hanya menonton dari samping, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Long Yue juga tidak yakin bahwa dia bisa menyelesaikan kesepakatan saat dikelilingi oleh aliansi Wushu. Kebuntuan ini membuat tidak seorang pun berani mengambil langkah pertama, sehingga terus berlanjut seperti ini. Saat semua orang mulai kehilangan kesabaran, dan wajah Jiang Wushang makin pucat, tiba-tiba, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tidak jauh di belakang tempat Long Chen berdiri, terjadi ledakan, dan lumpur beterbangan di mana-mana. Kemudian, semua orang melihat cahaya api yang sepuluh kali lebih ganas dari sebelumnya membubung ke langit, membakar separuh langit grimy cloud suamplen hingga menjadi merah sepenuhnya. Nyanyian Buddha bergema dari awan merah menyala, dan pada suatu saat, sosok besar segel tirk muncul dari dalam lalu menghilang. Kejanggalan ini berlangsung lebih dari sepuluh kali lebih lama dari yang sebelumnya. Hanya ketika semua orang tercengang, kejanggalan itu menghilang. Namun, tepat pada saat ini, tanah mulai bergetar. Seolah-olah ada sesuatu yang keluar dari lubang itu. Long Chen tercengang. Otaknya selalu lebih cepat, dan dia memikirkan legenda segel Scarlet Tirk. Fenomena aneh tadi persis sama dengan dua kali dalam legenda. Sosok segel tirk telah muncul, tetapi yang sebelumnya hanya berupa cahaya yang menyala-nyala. Apakah ini berarti segel Raja Iblis yang diperoleh Raja Iblis sebenarnya palsu? Setelah Long Chen bereaksi, Long Yue juga bereaksi cepat. Pada saat ini, mata semua orang terfokus pada Raja Iblis. Raja Iblis tercengang. Dia langsung mengeluarkan segel Scarlet Tirk yang telah diperolehnya dan menamparnya. Tiba-tiba, apa yang disebut segel Scarlet Tirk hancur berkeping-keping. Itu palsu. Kita semua telah tertipu. Pikiran ini langsung muncul di benak setiap orang. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa mereka pasti telah tertipu. Fenomena aneh sebelumnya pasti telah diciptakan oleh seseorang, dan segel Scarlet Tirk ini pasti telah dikeluarkan oleh seseorang untuk menipu mereka. Trik orang itu sungguh brilian. Jelaslah bahwa ini adalah waktu yang sebenarnya bagi segel Scarlet Tirk untuk muncul. Trik orang itu sungguh brilian. Sekarang, mereka yang telah berjuang untuk mendapatkan segel Scarlet Tirk telah tewas atau terluka, terutama para naga, aliansi Wushu, dan wilayah Iblis kuno. Setelah berjuang begitu lama, kebencian telah ditaburkan. Mereka tidak menyangka bahwa itu semua karena segel Scarlet Tirk palsu. Ketika segel Scarlet Tirk yang asli muncul, mereka hanya bisa tercengang. Yang paling cepat bereaksi adalah aliansi Wushu, karena mereka tidak perlu khawatir. Ketika mereka tahu bahwa segel Scarlet Tirk itu palsu, mereka dengan cepat menyesuaikan mentalitas mereka dan menuju ke tempat di mana segel Scarlet Tirk yang asli akan muncul. Orang-orang dari wilayah Iblis kuno, tentu saja, juga ingin pindah, tetapi sayangnya, Jiang Wushu masih berada di tangan Longchen. Longchen tahu bagaimana memilih. Karena Raja Iblis tidak memperoleh segel Scarlet Tirk, Jiang Wushu tidak berguna. Membawanya hanya akan menjadi beban. Oleh karena itu, tanpa berkata apa-apa, Longchen mendorong Jiang Wushu ke arah Raja Iblis. Raja Iblis dengan hati-hati menangkapnya dan menyerahkannya kepada seorang Saint Iblis di sampingnya. Tentu saja, mereka tidak punya waktu untuk memberi pelajaran kepada Longchen. Sebaliknya, mereka mengikuti jejak aliansi Wushu dan menuju ke tempat di mana segel Scarlet Tirk yang sebenarnya akan muncul. Kami juga akan pergi, kata Long Yue cepat. Kakak, pergilah dulu. Aku akan segera ke sana. Jangan khawatir, aku punya teknik melarikan diri dari darah. Jika situasinya memburuk, aku akan melarikan diri, kata Longchen cepat. Setelah kejadian tadi, Long Yue sangat percaya padanya. Karena itu, dia segera menganggup dan mengikuti jejak orang-orang dari wilayah Iblis kuno. Longchen sangat percaya pada kekuatan Long Yue. Setelah Long Yue pergi, tanpa berkata apa-apa, Longchen berjalan di depan ular mistis air hitam. Dia tidak tahu siapa yang telah mengambil Monster Core dan Beast Soul. Bagi Longchen, hal yang paling penting adalah darah Blackwater Mystical Snacky. Bahkan alam virtual agung tidak akan mampu menampung tubuh sebesar itu. Oleh karena itu, Longchen menggunakan Devoring World of Blood lagi untuk mengekstrak semua darah dari tubuh ular mistis air hitam. Ketika tugas itu selesai, bola darah besar muncul di depan Longchen. Dibandingkan dengan bola darah ini, Longchen seperti membandingkan seekor semut dengan kepala manusia. Di sebelahnya ada tubuh kering Blackwater Mystical Snacky. Longchen tidak dapat menyimpan tubuhnya, tetapi alam virtual agung masih dapat menyimpan darahnya. Meskipun kunci untuk kultivasi alam bela diri adalah pemahaman, peningkatan asal sejati sangatlah penting. Dengan garis keturunan binatang iblis tingkat raja kelas 3 ini, aku tidak perlu khawatir lagi dengan Kristal Wang. Bagi yang lain, peningkatan esensi sejati di alam bela diri bumi lebih bergantung pada Wang Jing. Namun bagi Longchen, darah iblis sudah cukup. Setelah menyimpan semua darah ular mistis air hitam di alam virtual besar, Longchen melihat ke arah di mana segel kaisar merah muncul. Meskipun ada musuh yang kuat di sekitar, segel lima kaisar sangat penting bagiku. Meskipun hanya ada secerca harapan, aku harus meraihnya. Kekayaan datang dari bahaya. Jika aku tidak cukup kuat, bagaimana aku bisa menghadapi orang tua Xiaosi? Memikirkan gadis itu, Longchen merasakan kerinduan yang tak terlupakan di dalam hatinya. Kerinduan ini terkadang membuatnya merasa sangat tidak nyaman hingga tidak bisa bernafas. Mungkin ini adalah cinta. Dari kota Bayang, mereka telah mengalami banyak hal bersama. Kenangan ini cukup untuk dikenang Longchen sepanjang sisa hidupnya. Ayo pergi. Setelah mengambil keputusan, Longchen menarik nafas dalam-dalam dan bergegas ke arah itu tanpa ragu-ragu. Dia tidak menghabiskan banyak waktu sekarang, jadi dia menyimpulkan bahwa segel kaisar merah belum diperoleh. Tak lama kemudian, Longchen tiba di tempat tujuannya. Saat ini, hanya ada orang-orang yang mengelilingi tempat tujuannya. Pandangan Longchen pertama-tama tertarik oleh bangunan aneh itu. Saat ini, di depan semua orang ada pintu yang menyala-nyala yang mengjulang dari tanah. Tepatnya, itu adalah bola api besar. Di satu sisi bola api, ada pintu perunggu yang bermandikan api. Bentuk pintu perunggu itu sederhana, tetapi memancarkan aura kuno dan rasa keagungan yang dapat membuat jantung seseorang berdebar-debar. Di atas pintu perunggu itu ada pelakat merah menyala. Saat ini, di pelakat itu, ada empat kata besar yang menyala seperti api. Ini adalah, alam ilahi api jauh. Longchen dengan cepat melihat empat kata itu. Alam ilahi api jauh jelas berarti bahwa pintu yang diselimuti api itu mengarah ke dunia kosmos kecil. Dengan kata lain, segel kaisar merah berada di dunia kosmos kecil ini. Setelah Longchen melihat ke arah pintu lagi, dia kemudian melihat orang-orang di depan pintu. Pertama, dia melihat ada mayat hangus di tanah. Mayat itu berada tepat di depan pintu, dan yang lainnya tidak bergerak di depan pintu. Kemungkinan besar orang yang baru saja menerobos masuk telah terbakar sampai mati. 556. Inilah alasannya mengapa tak seorang pun bergerak. Jika tidak, dengan harta karun di depan mereka, semua orang akan mulai bertarung. Di depan Longchen, semua orang dibagi menjadi empat kelompok. Longchen datang ke sisi Longyue. Setelah melihat Longchen, Longyue mengangguk sedikit dan kemudian fokus pada gerbang perunggu di depan mereka. Tatapan Longchen tertuju pada salah satu dari mereka. Total ada empat kelompok orang di sini. Longyue, wilayah iblis kuno, dan aliansi wushu berada dalam satu kelompok. Kelompok lainnya sebenarnya hanya memiliki satu orang. Saat ini, di antara wilayah iblis kuno dan aliansi wushu, banyak orang memandang pria ini dengan kebencian. Pria ini mengenakan jubah kuning dengan beberapa bunga aster yang disulam di atasnya. Dari segi usia, dia seharusnya seusia dengan Longyue, paling banyak sekitar 30 tahun. Dari segi penampilan, dia hanya bisa digambarkan sebagai pria yang elegan dan romantis. Pria itu tersenyum sepanjang waktu, dengan ekspresi sinis di wajahnya. Bahkan jika yang lain menatapnya dengan tajam, dia akan tetap tersenyum sebagai balasannya. Itu benar-benar menyebalkan. Dia adalah orang terkuat di keluarga Huangfu, kepala keluarga Huangfu, Huangfu Fengchen. Segel kaisar merah palsu itu adalah perbuatannya. Longyue melihat bahwa Longchen sedang memperhatikan Huangfu Fengchen, jadi dia berbisik di telinga Longchen. Longchen akhirnya mengerti. Pria ini berani berdiri di sini seperti Longyue, jelas kekuatannya tidak rendah. Hanya kepala keluarga Huangfu yang memiliki keberanian dan kekuatan untuk melakukannya. Terlebih lagi, lelucon tadi semuanya disebabkan oleh orang ini. Longchen sedikit terdiam. Huangfu Fengchen ini benar-benar kuat. Segel kaisar merah palsu sudah cukup untuk menipu semua orang. Jika orang-orang dari aliansi Wushu dan wilayah Iblis Kuno tidak memperhatikan gerbang perunggu di depan mereka, mereka mungkin akan menyerang Huangfu Fengchen karena marah. Longchen juga tertipu, jadi dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Huangfu Fengchen pada awalnya. Namun, dia tiba-tiba teringat bahwa Huangfu Fengchen ini tidak mungkin ayah Huangfuki. Melihat penampilan Huangfuki yang gila, dia pasti mempelajarinya dari orang ini. Sementara Longchen memperhatikan Huangfu Fengchen, Huangfu Fengchen juga mengamatinya. Setelah beberapa saat, Huangfu Fengchen terkekeh dan berkata, Anak kecil, putriku yang berharga sangat merindukanmu. Kapan kau akan memunjungi klan Huangfuku? Seperti yang diharapkan, dia adalah ayah Huangfuki. Longchen secara kasar tahu bahwa putri Huangfu Fengchen selalu menjadi rahasia. Oleh karena itu, ketika Huangfuki pergi ke wilayah Iblis Kuno, tidak ada yang menduga bahwa dia adalah putri Huangfu Fengchen. Jika saya punya waktu, saya pasti akan pergi. Longchen menganggup dan berkata, Dia masih belum mengenal Huangfu Fengchen, jadi dia tidak tahu hubungan antara dia dan Longyue, jadi dia menjaga jarak. Mendengar ini, Huangfu Fengchen tersenyum dan berkata, Anak kecil, jangan perlakukan aku seperti orang luar. Putriku memanggilmu kakak laki-laki, dan dia juga memperlakukanmu sebagai saudaranya. Dia membicarakanmu sepanjang hari. Karena kamu adalah saudaranya, kamu tidak perlu bersikap sopan padaku. Perlakukan saja aku sebagai ayahmu. Of! Longchen hampir tersedak air liurnya sendiri. Huangfu Fengchen ini sungguh aneh. Logikanya sangat aneh. Putrinya memanggil Longchen dengan sebutan kakak laki-laki, jadi Longchen menjadi putranya. Longchen tidak tahu bagaimana menjawabnya, jadi dia hanya bisa berkata, Kalau begitu, aku akan memanggilmu Paman. Dengan cara ini, dia tidak hanya tidak akan menderita kerugian, dia juga akan dapat menjalin hubungan dengan Huangfu Fengchen. Sekarang Longchen memiliki perlindungan Longyue, jika Huangfu Fengchen melindunginya, tentu saja akan ada banyak manfaat. Sebenarnya, banyak orang bisa mendengar makna tersembunyi di balik kata-kata Huangfu Fengchen. Meskipun kata-katanya tampak seperti lelucon, sebenarnya itu untuk lebih dekat dengan Longchen, dan pada saat yang sama, untuk memperingatkan orang lain. Dia sudah memanggilnya ayah, jadi jika orang lain bergerak melawan Longchen, bukankah itu sama saja dengan menamparkan wajahnya. Pada saat itu, jika dia ingin berbicara untuk Longchen, tidak ada yang bisa mengatakan apapun. Semua orang yang hadir mengerti bahwa itu mungkin karena putrinya, tetapi Huangfu Fengchen tampaknya ingin melindungi Longchen. Dengan cara ini, mereka yang ingin bergerak melawan Longchen tidak punya pilihan selain mempertimbangkan apakah mereka mampu menyinggung Huangfu Fengchen. Namun, setelah Longchen selesai berbicara, hal itu membuat Long Yue memutar matanya. Baru pada saat itulah Longchen teringat sesuatu. Longchen dan Long Yue memanggil satu sama lain sebagai saudara, tetapi dia memanggil Huangfu Fengchen sebagai paman, yang berarti bahwa Long Yue adalah generasi yang lebih rendah dari Huangfu Fengchen. Jadi Huangfu Fengchen meringkuk. Longchen telah jatuh ke dalam perangkapnya, jadi dia menatap Long Yue dengan ekspresi puas diri. Namun, Long Yue mengabaikannya begitu saja. Semua orang dengan gugup menatap gerbang perunggu itu. Mereka sudah mencoba, tetapi tampaknya menyerangnya dengan paksa tidak akan berhasil. Seseorang telah meninggal. Bahkan seseorang setingkat Long Yue tidak berani bergerak, apalagi yang lain. Jadi sekarang mereka hanya bisa menunggu. Huangfu Fengchen jelas merupakan seorang ahli di tingkat ketiga alam bela diri bumi. Termasuk dia, sudah ada empat ahli di tingkat ketiga alam bela diri bumi di sini. Longchen menunggu beberapa saat. Tepat ketika semua orang memikirkan solusinya, tiba-tiba, sebuah api muncul di depan gerbang perunggu. Api itu melonjak, dan segera berubah menjadi beberapa kata. Seperti alam dewa api sebelumnya, kata-kata yang muncul agak kuno. Longchen menduga bahwa kata-kata itu seharusnya berasal dari abad pertengahan. Hanya lima orang yang bisa masuk, jika tidak, alam dewa akan runtuh. Setelah api itu berubah menjadi kata-kata ini, ia langsung menghilang. Hanya lima orang yang bisa masuk. Semua orang agak terkejut. Dengan kata lain, jika enam orang masuk, alam dewa akan runtuh dan segel kaisar merah akan hilang. Selain itu, kemungkinan besar mereka yang masuk tidak akan bisa keluar. Kempat ahli yang hadir semuanya adalah eksistensi tingkat atas seperti dewa Wushu Sage. Jika mereka mati, itu akan menjadi tragedi bagi banyak orang. Oleh karena itu, setelah melihat kalimat tersebut, tidak ada seorang pun yang berani ceroboh. Keempat ahli itu saling memandang. Tak lama kemudian, seseorang membuat keputusan yang adil. Kaisar bela diri Yang Ning Feng berkata, kita memiliki total empat pasukan, dan hanya ada satu tempat yang tersisa. Siapapun yang memanfaatkan yang lain tidak akan diyakinkan. Benar. Hanya lima orang yang bisa masuk, maka empat dari kita akan masuk. Waktu hampir habis. Yang Ning Feng juga ingin membiarkan dua orang dari aliansi Wushu masuk, tetapi dia tahu bahwa yang lain pasti tidak akan setuju. Huang Fu Feng Chen adalah orang pertama yang setuju. Lagi pula, dia hanya datang ke sini sendirian. Kemudian, Long Yue menatap Long Chen dan juga setuju. Lagi pula, dengan kekuatan Long Chen, bahkan jika dia masuk, dia tidak akan bisa mendapatkan segel kaisar merah. Karena mereka bertiga setuju, Jiang Wu Xi tidak punya pilihan selain setuju. Long Chen, setelah aku masuk, mereka pasti akan menyerangmu. Saat itu, kamu bisa langsung menggunakan escape skill untuk pergi dan menemukan Wu Ya dan yang lainnya. Setelah membuat keputusan, Long Yue memberi perintah. Long Chen mengangguk. Ketika Jiang Wu Ya pergi, dia memberitahu Long Chen di mana mereka berada. Hanya Long Chen yang dapat dengan mudah menemukan mereka. Namun, mereka pergi begitu saja. Long Chen masih sedikit enggan. Hanya lima orang yang bisa masuk. Empat dari mereka masuk. Melihat gerbang perunggu, pikiran Long Chen berputar. Tepat pada saat ini, suara berderit terdengar saat pintu perunggu itu perlahan terbuka. Tidak seorang pun berani menjadi yang pertama bergerak. Mereka hanya bisa menunggu. Ketika pintu perunggu itu terbuka sepenuhnya, semua orang menemukan bahwa sebenarnya ada api di dalam pintu perunggu itu. Api yang berkobar. Long Yue dan yang lainnya melangkah maju beberapa langkah dan saling memandang. Tidak ada yang berani bergerak lebih dulu, terutama Kaisar Iblis dan Kaisar Beladiri. Mereka lebih tua, dan mereka cukup berhati-hati. Beberapa pengecut. Huang Fu Feng Chen melirik Kaisar Beladiri dan Kaisar Iblis dengan jijik. Kemudian, sosoknya melesat, dan dengan desiran, dia langsung memasuki kobaran api. Pada saat ini, kobaran api yang mengamuk seperti permukaan danau, riak-riak menyebar, dan sosok Huang Fu Feng Chen telah menghilang. Jadi itu kamuflase. Mengikuti Huang Fu Feng Chen dari dekat, Long Yue juga masuk dengan cepat. Kaisar Iblis dan Kaisar Beladiri saling memandang, lalu bergegas masuk juga. Ketika mereka semua memasuki pintu perunggu, mereka menemukan bahwa mereka berdiri di sebuah gua. Keempatnya saling memandang dengan waspada, lalu berdiri di arah yang berbeda. Pertama, mereka mulai mengamati gua itu. Yang membuat mereka bingung adalah gua itu tertutup rapat, dan tidak ada jalan keluar. Satu-satunya jalan keluar adalah gerbang perunggu di pintu masuk. Keempatnya menoleh untuk melihat. Gerbang perunggu itu masih bagus. Dari luar, bagian dalam gerbang itu berkobar-kobar api, tetapi dari dalam, mereka dapat melihat dengan sangat jelas. Hanya lima orang yang bisa masuk. Bisakah kita mengerti bahwa hanya lima orang yang bisa masuk? Jika kita berempat masuk, gerbangnya tidak akan tertutup, dan tidak akan ada jalan baru sampai orang kelima masuk. Pada saat ini, Long Yue menebak. Begitu dia mengatakan ini, yang lain juga merasa itu masuk akal. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa menjelaskan situasi saat ini? Mereka terjebak di sebuah gua, dan gua ini berada di dunia langit dan bumi kecil, dan mereka tidak tahu bagaimana cara keluar. Setelah berpikir sejenak, Kaisar Iblis dan Kaisar Beladiri menjadi cemas, karena orang kelima hanya dapat dipilih dari tim mereka. Masalahnya adalah mereka bahkan tidak dapat bersuara, jadi mereka hanya dapat menunggu orang-orang di luar untuk mengetahuinya sendiri. Siapapun yang cukup pintar untuk berpikir bahwa lima orang harus masuk terlebih dahulu akan menjadi orang kelima yang masuk. Oleh karena itu mereka berempat melihat ke luar gerbang. Setelah mereka berempat masuk, Long Chen sudah punya rencana dalam pikirannya. Begitu Long Yue pergi, orang-orang dari aliansi Wushu dan wilayah Iblis Kuno semuanya memandang Long Chen. Long Chen telah membunuh orang-orang dari aliansi Wushu, dan dia baru saja menculik Jiang Wushang. Inilah alasan mengapa mereka menyerang Long Chen. Apakah kau ingin membunuhku? Sayang sekali kau tidak cukup kuat. Long Chen sama sekali tidak terlihat gugup, yang membuat orang-orang sangat bingung. Ada empat orang di tingkat kedua alam bela diri bumi, tetapi dia masih berpikir bahwa dia bisa melarikan diri. Salah satu dari dua orang suci Iblis Agung menangani Jiang Wushang, sementara yang lain melangkah maju dan berkata kepada orang-orang dari aliansi Wushu, saudara-saudara dari aliansi Wushu, orang ini baru saja melukai tuan mudaku. Aku harus melakukannya. Dia juga membunuh teman baikku, pendekar pedang Sikong. Aku harus melakukannya. Orang-orang dari aliansi Wushu tidak menunjukkan kelemahan. Saat ini, mereka masih berdebat tentang siapa yang harus melakukannya. Sungguh lucu. Long Chen tidak ingin berdebat dengan mereka lagi, jadi dia berkata, kalian berdua bajingan tua, jangan berdebat lagi. Aku tidak bisa membunuh kalian semua sekaligus. Kau sangat sombong. Kau sedang mencari kematian. 557 Sang malaikat bela diri dan sang malaikat iblis dari aliansi bela diri dan alam iblis kuno menyerang Long Chen, seorang seniman bela diri di tingkat ke-9 dari alam mencapai surga, pada saat yang bersamaan. Orang bodoh. Long Chen tertawa dan mengeksekusi seni melarikan diri dari darah. Tiba-tiba dia berubah menjadi cahaya berdarah dan menghilang dengan suara mendesing. Semua orang awalnya mengira bahwa dia akan menggunakan seni melarikan diri dari darah untuk melarikan diri, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Long Chen benar-benar akan menuju ke arah gerbang perunggu. Ketika orang banyak menyadari apa yang sedang terjadi, Long Chen telah kembali ke wujud manusianya dan bergegas ke dalam api gerbang perunggu. Api itu menciptakan riak-riak dan menyelimutinya. Dia pergi ke tanah suci api jauh. Kerumunan orang tercengang. Mereka bergegas mengejarnya, tetapi Long Chen sudah pergi ke tanah suci api terpencil. Jangan bergerak. Jika enam orang masuk, tanah suci api jauh akan runtuh dan Wu Huang dan yang lainnya akan mati. Wushu Sage dari aliansi Wushu menghentikan kerumunan. Sungguh memalukan. Bagaimana mungkin kita membiarkannya masuk? Dia sangat licik. Aku khawatir dia sudah berencana masuk sejak lama. Itulah sebabnya dia berdiri di depan kita. Kita jatuh ke dalam perangkapnya. Dia sangat muda, tapi dia sangat licik. Dengan kekuatannya, Kaisar Iblis dapat dengan mudah membunuhnya setelah dia masuk. Jangan khawatir. Aku yakin dia bisa masuk, tetapi dia tidak bisa keluar. Kempatnya semuanya berada di tingkat ketiga alam bela diri bumi. Long Chen tidak ada apa-apanya bagi mereka. Semua orang mengumpat karena jengkel. Dan pada saat ini, pintu perunggu itu mengeluarkan suara lain dan perlahan tertutup. Semua orang terkejut dan buru-buru mundur. Ketika mereka mundur, api pada bola api itu melonjak dan perlahan-lahan menelan kata-kata, alam dewa api jauh, dan pintu perunggu itu. Sebuah bola api murni yang besar muncul di depan semua orang. Bola api itu berputar dan perlahan-lahan menyelam ke kedalaman rawa. Segera, bola api itu jatuh jauh ke dalam tanah dan menghilang. Semua orang menatap kosong ke sekelilingnya saat semuanya kembali ke keadaan semula, saling memandang dengan cemas. Bahkan gerbangnya pun telah menghilang. Tidak ada yang tersisa. Bagaimana Kaisar Iblis dan yang lainnya akan keluar? Seru salah satu orang suci Iblis. Jangan cemas. Karena seseorang telah menyiapkan ujian, pasti ada jalan keluar. Aku yakin dia pasti akan mendapatkan segel Kaisar Merah. Kata Dimensein lainnya dengan tegas. Jika memang begitu, mari kita kembali ke daerah Iblis Kuno untuk mendukung situasi terlebih dahulu. Setelah kedua orang suci Iblis Agung itu mengambil keputusan, mereka pergi bersama Jiang Wuxiang yang terluka dan tak sadarkan diri. Adapun orang-orang dari aliansi Wushu, mereka saling memandang dan berkata, kita akan mendirikan kemah di Kota Langit Berawan terlebih dahulu dan melaporkan semua yang terjadi di sini kepada Kaisar Beladiri. Kemudian, dia akan mengambil keputusan. Iya. Long Chen muncul di depan semua orang begitu saja. Tepat saat dia muncul, dengan suara mendesing, Long Yue menariknya ke belakangnya dan dengan waspada menatap Kaisar Iblis dan Kaisar Beladiri. Awalnya, mereka sepakat bahwa hanya empat orang yang bisa datang dari masing-masing pihak, tetapi sekarang karena ada satu orang lagi di pihak Long Yue, mereka pasti tidak akan membiarkan masalah itu begitu saja. Seperti yang diharapkan, Kaisar Beladiri yang Ning Feng berkata, di antara keempat kekuatan, hanya empat orang yang dapat bersaing untuk memperebutkannya. Sekarang ada satu orang lagi, saya pikir satu-satunya cara adalah menyingkirkannya demi keadilan. Kaisar Iblis Jiang Wuxi juga berkata, Long Yue, apakah kau yang akan melakukannya, atau kita yang akan melakukannya? Jangan menyinggung semua orang hanya karena seorang kultifator alam surga. Long Yue menatap mereka dengan dingin dan berkata sambil tersenyum, jika kalian ingin membunuhnya, caranya sangat mudah. Tinggal melangkahi mayatku. Pertanyaannya, apakah kalian memiliki kemampuan untuk melakukannya? Wajah Huang Fu Feng Chen masih penuh dengan senyuman saat melihat mereka saling berhadapan. Dia berkata, Kalian berdua pasti bercanda. Long Chen adalah saudara laki-laki yang baik dari putri kesayanganku. Dia keponakanku sekarang, dan dia bahkan mungkin menjadi menantuku di masa depan. Bagaimana mungkin aku membiarkan kalian berdua, orang tua bodoh, membunuhnya? Long Chen tercengang. Dia menatap Huang Fu Feng Chen dengan linglung. Sejujurnya, dia belum pernah melihat ayah seperti ini. Huang Fu Ki baru berusia 10 tahun, dan dia sudah terburu-buru mencarikan menantu untuknya. Ini terlalu aneh. Tentu saja, setelah memikirkannya, Long Chen tahu bahwa Huang Fu Feng Chen hanya bercanda untuk melindunginya. Ini berarti Huang Fu Feng Chen dan Long Chen berada di pihak yang sama. Jadi kali ini, Huang Fu Feng Chen berada di pihak yang sama dengan Long Yue. Tentu saja, Kaisar Iblis dan Kaisar Beladiri berada di pihak yang sama. Kedua belah pihak berimbang. Sedangkan Long Chen, jika terjadi pertarungan sungguhan, dia tidak akan banyak membantu. Dia hanya akan menjadi beban. Kaisar Iblis dan Kaisar Beladiri saling berpandangan. Mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang situasinya. Jika mereka ingin membunuh Long Chen, itu akan menyebabkan perkelahian di antara mereka berempat. Itu tidak sepadan. Pada saat ini, terowongan di luar tertutup sepenuhnya. Ada getaran di sekitarnya. Kemudian, orang banyak menemukan bahwa di dinding di depan mereka, ada lima tempat yang dilalap api. Api itu perlahan meluas, dan segera, lima terowongan setinggi manusia muncul di tengah api. Setiap terowongan, kecuali tanah, dilalap api. Api muncul dari terowongan, dan beberapa kata muncul di hadapan orang banyak. Semua orang masuk ke dalam terowongan. Kalau tidak, mati saja. Kematian ini tidak menyebutkan siapa yang akan mati, tetapi jika mereka tidak mengikuti aturan, mereka pasti tidak akan memiliki akhir yang baik. Mereka berempat dapat memanggil angin dan memanggil hujan di dinasti petapa bela diri ilahi. Datang ke alam ilahi api Li, di bawah atmosfer ini, mereka tidak punya pilihan selain menjadi pengecut dan bertindak patuh. Di antara mereka, Long Yue dan Huang Fu Feng Chen sangat khawatir tentang Long Chen. Ini berarti mereka tidak bisa mengurus Long Chen. Bagi mereka berdua, Long Chen adalah beban. Kakak, Huang Fu, Patriark, kalian tidak perlu khawatir tentangku. Aku akan baik-baik saja. Long Chen ingin meyakinkan mereka. Mengenai kepercayaan dirinya, Long Chen tidak terlalu tinggi. Namun selain kekuatan bertarung, ia juga memiliki banyak kemampuan ilahi. Ada juga Kiten, seorang yang berpengetahuan luas. Seharusnya ia bisa mempertahankan hidupnya. Ia bahkan mungkin bisa mendapatkan segel kaisar merah. Huang Fu Feng Chen dan Long Yue saling memandang dan melihat kekhawatiran di mata masing-masing. Awalnya aku tidak menyarankanmu untuk masuk, tetapi karena kau sudah masuk, tidak ada gunanya mengatakan apapun lagi. Anak muda, aku berharap kau beruntung. Huang Fu Feng Chen menghela nafas. Dia benar, aku juga tidak bisa membantumu. Long Yue sedikit tertekan. Pada saat ini, kaisar bela diri dan kaisar iblis memandang mereka dengan gembira, lalu berjalan ke terowongan masing-masing. Setiap terowongan tampak sama, jadi mereka tidak memperebutkannya. Jangan khawatir. Siapa tahu, orang yang akan mendapatkan segel kaisar merah pada akhirnya adalah aku, Long Chen. Long Chen berdiri, wajahnya penuh percaya diri. Dia melambaikan tangan ke arah Long Yue dan Huang Fu Feng Chen, lalu berbalik dan berjalan ke salah satu terowongan. Anak muda ini, beraninya dia. Huang Fu Feng Chen menghela nafas. Bukankah sama seperti kamu? Setelah mengatakan itu, Long Yue juga berjalan ke salah satu lorong, meninggalkan lorong terakhir untuk Huang Fu Feng Chen. Titik-titik. Selain tanah kering di tanah, di mana-mana tertutup api. Jika Long Chen tidak menyatu dengan jiwa sisa gagak emas di sembilan lubang, suhunya saja sudah cukup untuk memanggang Long Chen. Dan semakin dalam dia masuk, semakin tinggi suhunya. Hanya lima orang yang masuk. Setelah mereka berlima masuk, muncul lima lorong. Semua ini tampaknya telah diatur sebelumnya. Mengapa? Mungkinkah ada kekuatan di atas kita yang mengendalikan kita? Tanya Long Chen. Kau benar. Alam Dewa Apili ini berada di bawah kendali seseorang. Tentu saja, orang ini sudah mati. Aku tidak punya kekuatan apapun sekarang, jadi aku tidak bisa merasakan keberadaannya. Kata Fadjet. Apa maksudmu? Yang ada di Alam Dewa Apili dan mengendalikan tempat ini seharusnya adalah jiwa yang tersisa. Kultivasi alam bela diri sebenarnya adalah pertumbuhan roh bela diri, roh bela diri bumi, roh bela diri surga, hingga roh bela diri dewa dari alam dewa bela diri, roh bela diri bumi, dan roh bela diri surga berdiri sendiri. Ketika alam dewa bela diri tercapai, roh bela diri dewa dan roh bela diri surga menyatu. Selama roh bela diri tidak hancur, roh bela diri dewa dapat bertahan selamanya. Roh bela diri adalah kekuatan, sedangkan roh bela diri dewa adalah kesadaran. Bahkan jika tubuh sudah mati, dalam keadaan khusus, roh bela diri dewa dapat dipertahankan. Saya kira yang mengendalikan alam dewa apili adalah roh bela diri dewa yang ditinggalkan oleh prajurit alam dewa bela diri. Tentu saja, itu mungkin sebagian kecil dari roh bela diri dewa. Perkataan Kiten membuat Longchen setengah mengerti. Dia benar-benar tidak mengerti kultivasi alam bela diri. Namun, dia mendengar tentang para ahli alam bela diri dewa. Dia sangat terkejut dan berkata, di atas alam bela diri dewa dan alam bela diri bumi adalah alam bela diri surga. Alam bela diri surga dan alam bela diri bumi keduanya memiliki sembilan lapisan. Bersama-sama, itu adalah delapan belas lapisan. Di seluruh miriat lens, hanya ada prajurit alam bela diri surga. Dari mana alam bela diri dewa berasal? Ini bukan para ahli saat ini. Pada abad pertengahan, masih ada prajurit dari alam bela diri dewa di tanah segudang. Mengenai mereka, aku tidak tahu. Kamu mengatakan bahwa kamu sedang mencari segel kaisar merah. Mungkin itu kaisar merah itu, kata Kiten. Kaisar merah, alam bela diri dewa, lima kaisar. Longchen diam-diam mengingat ini di dalam hatinya. Dia tahu bahwa alam dewa bela diri adalah tujuannya. Selama dia mencapai alam dewa bela diri, dia mungkin memenuhi syarat untuk mendapatkan lingki. Namun, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai alam dewa bela diri? Longchen menggigit bibirnya. Ia punya firasat bahwa perjalanan ke alam dewa api li ini kemungkinan akan menghasilkan pertemuan yang luar biasa. Apakah ia bisa memanfaatkannya atau tidak, itu terserah padanya. Mungkin itu sedikit tidak berdaya. Namun, jika seorang pria tidak cukup kuat, ia akan dipandang rendah oleh keluarga orang yang disukainya. Ini adalah aib terberat dalam hidupnya. Jika ia tidak melawan, ia harus menanggung aib ini seumur hidupnya. Longchen tidak yakin. Karena itu, dia melangkah maju, berani dan tak kenal takut. Inilah alasannya mengapa dia mempertaruhkan begitu banyak bahaya untuk menerobos ke alam ilahi api li. Jika dia tidak datang, bagaimana dia bisa menikahi Lingqi? Saat berjalan, Longchen tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan. Dia perlahan mempercepat langkahnya. Setelah mengetahui ada cahaya di depannya, Longchen bergegas keluar dan menemukan bahwa dia telah sampai di sebuah gua yang mirip dengan yang sebelumnya. Tidak ada api di sekitar gua ini, dan pintu keluarnya ada di sisi lain. Di sisi lain, ada lorong yang identik. Namun, tampaknya tidak akan mudah untuk melewatinya. Tidak jauh dari kaki Longchen, ada puluhan nyala api terang yang menyala. Begitu Longchen datang, nyala api ini langsung menyala dan membubung ke langit. 558. Ada pergerakan. Longchen buru-buru mundur beberapa langkah saat melihat gerakan api yang berkilauan itu. Dia membuat semua persiapan yang diperlukan. Secara logika, alam dewa api li pasti memiliki segel kaisar merah, dan arah yang dituju Longchen pastilah segel kaisar merah. Lima orang bersaing untuk mendapatkan segel kaisar merah, jadi mereka tentu saja harus menghadapi rintangan dan ujian. Nyala api ini adalah ujian pertama yang harus dihadapi Longchen. Betapa ajaibnya. Longchen menyaksikan nyala api yang berkilauan itu membesar dengan cepat. Dalam sekejap, ukurannya hampir sebesar manusia, lalu dengan cepat berevolusi menjadi nyala api berbentuk manusia. Kelihatannya mirip dengan klon api ilahi milik Longchen, tetapi tentu saja, kekuatannya berkali-kali lipat lebih besar daripada klon api ilahi. Api merah menyala dengan ganas, bersinar dengan kilau seperti kristal. Api itu tampak sangat indah saat mengalir. Sebanyak puluhan manusia api muncul di depan Longchen. Wajah mereka berangsur-angsur berkembang, dan mata, telinga, mulut, dan hidung berangsur-angsur muncul. Hanya mata yang benar-benar terbentuk, dan warna bagian itu jauh lebih gelap, seperti dua bola api kecil yang terbakar secara independen. Hu! Sinar cahaya melesat keluar dari mata mereka, dan Longchen merasakan bahwa jiwa mereka yang telah lama tertidur sebenarnya sedang terbangun. Aku harus mengalahkan mereka jika aku ingin melewati sini. Longchen menatap lorong di depannya. Di kedalaman lorong, dia melihat pintu perunggu lainnya. Pintu perunggu ini diselimuti api dan tertutup rapat. Longchen menduga bahwa dia tidak akan bisa membuka pintu ini dengan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengalahkan manusia api yang ada di depannya. Mereka bukanlah makhluk biasa, jadi Longchen tidak yakin seberapa kuat mereka. Demi keselamatan, Longchen telah berubah menjadi jiwa naga. Aura api dan naga yang agung terpancar dari tubuhnya. Karena sembilan lubang ditempati oleh jiwa sisa gagak emas, Longchen memiliki keuntungan besar dibandingkan yang lain dalam hal api. Oleh karena itu, ia menyimpulkan bahwa meskipun keempat orang lainnya kuat, mereka belum tentu sekuat Longchen. Api merah darah samar mengalir di sisik naga merah darahnya. Saat dia mengedarkan kisejatinya, kekuatan gagak emas telah membentuk lapisan penghalang api di permukaan tubuhnya. Lapisan penghalang api ini meningkatkan ketahanan Longchen terhadap api sedikit demi sedikit. Pada saat ini, salah satu dari lusinan manusia api melangkah keluar dan menuju ke arah Longchen. Pertama, untuk menguji kekuatanku, Longchen berpikir dalam hati. Ada puluhan dari mereka, jadi dia terus bersembunyi di terowongan. Karena medannya, tidak banyak orang yang bisa menghadapinya pada saat yang bersamaan. Jika hanya satu, Longchen tidak akan khawatir. Pada saat itu, pria yang menyala itu tiba-tiba melaju kencang. Tubuhnya dengan cepat tiba di depan Longchen dan sebuah tinju bergemuruh ke arahnya. Longchen terkejut saat mengetahui bahwa ketika tinju itu dihempaskan, itu benar-benar memicu gelombang ki yang dahsyat. Tinju yang menyala itu tiba-tiba membesar beberapa kali lipat saat terbang menuju dada Longchen. Dari tinju ini, Longchen bahkan bisa merasakan kekuatan alam bela diri. Sangat kuat. Longchen cukup terkejut. Saat lawan meninju, dia juga meninju. Kekuatan tinju yang sederhana, ditambah dengan kekuatan jiwa sisa Golden Crow, menjadi sangat berbeda. Kekuatan jiwa sisa Golden Crow membentuk api merah darah yang meliputi tinju Longchen. Kedua jenis api itu langsung bertabrakan. Hilang. Kekuatan jiwa sisa Golden Crow sedikit lebih kuat, dan lawannya terdorong mundur beberapa langkah. Namun, Longchen sudah cukup terkejut. Saat itu, bahkan Raja Beladiri elang terpaksa mundur oleh pukulan ini. Bukankah ini berarti bahwa kecakapan bertarung manusia api ini hampir setara dengan seorang kultifator alam Beladiri? Jika satu manusia api saja sudah seperti ini, lalu bagaimana dengan puluhan dari mereka? Longchen tiba-tiba merasakan hawa dingin merambati tulang punggungnya. Ini baru rintangan pertama. Apa yang akan terjadi di masa depan? Apapun yang terjadi, Longchen tidak boleh menyerah untuk bertahan hidup. Dia segera menstabilkan tubuhnya. Pedang pembelah Desolation di tangannya terbakar dengan api berwarna merah darah. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas menuju sosok yang terbakar yang telah dipukul mundur. Pertama, dia menebaskan pedangnya ke arah tinju yang coba dilawannya. Kemudian, dia menebaskan pedangnya ke tubuh sosok itu, membelahnya menjadi dua. Jika bukan karena jiwa sisa Golden Crow, kekuatan bertarung Longchen sendiri tidak akan mampu menciptakan efek seperti itu. Saya sudah mengurus satu, tapi masih banyak lagi. Longchen bergegas ke pintu masuk gua, wildbreaker di tangannya menyala. Puluhan pria berapi di seberangnya tidak bergerak, jadi dia tidak berani bergerak. Bagaimana aku harus menerobos? Longchen menghadapkan mereka, memikirkan masalah ini. Longchen, hati-hati. Pada saat ini, sosok Kiten terdengar. Rambut Longchen berdiri tegak. Dengan peringatan Kiten, dia sudah merasakan ancaman besar datang dari belakang. Dia berbalik dalam waktu sesingkat mungkin dan menebas dengan pedangnya, yang kebetulan bertabrakan dengan tinju pria berapi yang menyerang dari belakang. Jika bukan karena refleks cepat Longchen, pukulan tadi pasti akan mengenai bagian belakang kepalanya. Jika itu yang terjadi, dia pasti akan terluka parah. Bagaimanapun, serangan lawan sudah dekat dengan alam bela diri bumi. Di bawah serangan keras Longchen, lengan yang menyala-nyala dipotong oleh Longchen dan dilemparkan ke langit. Bukankah orang ini sudah terpotong menjadi dua oleh pedangku? Mengapa dia masih hidup? Hati Longchen dipenuhi dengan keraguan besar. Kemudian dia melihat lengan api yang terlempar ke langit itu menghilang dengan sangat cepat, dan manusia api yang lengannya telah terputus itu dengan cepat menumbuhkan lengan kuat lainnya dan menyerang Longchen. Tubuh abadi. Apakah kamu tidak mempermainkanku? Longchen tersenyum pahit. Uluhan manusia api ini sudah cukup sulit untuk dihadapi, dan masing-masing dari mereka memiliki tubuh abadi. Kapan dia bisa mengalahkan manusia api ini? Membuka gerbang perunggu dan naik ke level berikutnya. Aku tidak percaya aku tidak bisa memotongmu sampai mati. Lengan patah pria yang terbakar itu segera tumbuh kembali. Longchen tidak mempercayainya. Wild Breaker, yang terbakar dengan api merah darah, menyapu tubuh pria yang terbakar itu berulang kali. Setelah seperempat jam, dia telah memotong pria yang terbakar itu menjadi potongan-potongan kecil. Baru pada saat itulah Longchen menghela napas lega. Ternyata manusia api ini tidak abadi. Mereka memiliki sesuatu yang mirip dengan vitalitas. Setiap kali Longchen melukai mereka, vitalitas mereka akan berkurang. Meskipun penurunannya tidak banyak, di bawah serangan Longchen yang menekan dan gila, manusia api itu akhirnya mati di tangan Longchen dan benar-benar menghilang setelah dipotong sekitar seratus kali. Longchen meletakkan Wild Breaker dan terengah-engah. Sungguh vitalitas yang mengerikan. Aku hanya bisa membunuh satu setelah seratus luka. Bahkan jika mereka datang satu per satu, aku mungkin akan mati karena kelelahan pada akhirnya. Memikirkan hal ini, wajah Longchen menjadi sedikit pucat. Dia melihat ke arah pria-pria berapi lainnya. Ketika Longchen membunuh pria-pria berapi pertama, pria-pria berapi lainnya bergerak pada saat yang sama. Sudah berakhir. Longchen terkejut. Tadi, hanya ada satu. Sekarang, dia pikir akan ada dua atau tiga. Dia tidak menyangka mereka semua akan bergerak sekaligus. Selain itu, Longchen melihat kemarahan di mata mereka. Longchen tidak masuk ke dalam gua. Sebaliknya, dia masih berada di lorong. Lorong itu tidak besar. Oleh karena itu, Longchen hanya harus menghadapi sekitar empat atau lima pria yang menyala-nyala itu. Meski begitu, itu sudah cukup untuk membuatnya menderita. Lima pukulan datang padanya pada saat yang bersamaan. Tidak peduli seberapa cepat gerakan Longchen, dia tidak dapat menangkis begitu banyak pukulan. Dia hanya bisa mundur dan menyerang pada saat yang bersamaan. Sayangnya, setiap orang yang terbakar membutuhkan seratus luka untuk mati. Longchen mundur sejauh seratus meter tetapi tidak berhasil membunuh satu pun dari mereka. Jika seperti ini terus, aku pasti tamat. Menghadapi tekanan yang sangat besar, Longchen mengerutkan kening dalam-dalam. Tentu saja, dia tidak menyesalinya. Dia terus mundur. Pada saat ini, seorang pria yang berapi-api menggunakan kedok rekan rekannya dan meninju bahu Longchen. Ledakan. Kekuatan tinju pria yang menyala itu sama sekali tidak lemah. Longchen memiliki tubuh iblis Zen Wu dan tubuh naga yang kuat. Ditambah dengan kekuatan jiwa sisa gagak emas, dia tetap terlempar. Dia hampir menjatuhkan wild breaker di tangannya. Sangat kuat. Pukulan ini membuat darah dan Ki Longchen bergejolak. Dia hampir muntah darah. Namun, kekuatan pukulan yang besar itu masih membuatnya pusing. Bahkan pikirannya sedikit lebih jernih. Jika begini terus, aku pasti akan mati. Longchen jatuh ke tanah. Dia sudah menyadarinya. Jika bukan karena api Golden Crow yang membentuk penghalang di sekeliling tubuhnya, kekuatan api pria yang menyala-nyala itu akan menyapu tubuhnya dan membakarnya hingga hangus. Ketika dia mendarat, enam atau tujuh pria berapi menerkamnya. Mereka sudah meninjunya. Selama mereka terus menyerang, mereka akan dapat mengambil nyawa Longchen. Ekspresi Longchen berubah. Setelah mendarat, dia menebas formasi pedang hukuman langit. Tiba-tiba, di ruang sempit ini, jimat pedang api berwarna merah darah meledak dengan cahaya pedang yang tak berujung. Puluhan pria api langsung ditelan oleh formasi pedang hukuman langit milik Longchen. Lorong yang awalnya ramai menjadi kosong dalam sekejap. Selesai. Tepat saat pikiran ini muncul di benak Longchen, puluhan percikan api yang tersisa di lorong tiba-tiba berubah menjadi puluhan pria yang terbakar. Tak satu pun dari mereka mati. Namun, kekuatan hidup mereka telah berkurang akibat serangan Longchen. Bahkan jika aku menggunakan formasi pedang hukuman langit dengan kekuatan penuh, aku hanya dapat memotong sekitar sepersepuluh dari kekuatan hidup mereka. Tidak mungkin bagiku untuk menebas sepuluh formasi pedang. Dia mengerutkan kening lagi. Bagaimana dia bisa melewati rintangan yang mengerikan ini? Pada saat ini, sosok siaolang muncul dari alam kekosongan besar. Kakak, biar aku coba. Bukankah mereka abadi? Aku akan menelan mereka langsung. Namun, mereka sangat kuat. Jika kau menangkap satu, aku akan menelan satu. Bagaimana? Siaolang adalah seorang seniman bela diri tingkat sembilan surga. Kekuatannya tidak jauh lebih lemah dari seorang pria yang berapi-api. Longchen merasa masih ada secerca harapan. Oleh karena itu, dia menganggup dan menarik siaolang keluar dari alam kekosongan besar. Itulah satu-satunya harapannya. 559 Serigala Iblis Pemakan Matahari memiliki atribut api, namun ia merupakan musuh bebuyutan semua makhluk yang memiliki atribut api. Setelah keluar dari alam void besar, siaolang berdiri di samping Longchen. Dia menundukkan kepalanya dan menatap orang-orang api ini dengan api hitam berkelap-kelip di matanya. Jika dia dikelilingi oleh begitu banyak manusia api, bahkan siaolang pun akan kalah. Oleh karena itu, tugas Longchen adalah melindungi siaolang. Spektra doppelganger terpisah dari tubuhnya. Longchen dan pantom doppelganger berdiri di sisi kiri dan kanan anak Serigala. Pantom doppelganger setidaknya dapat memainkan peran protektif. Pada saat ini, siaolang memberi isyarat kepada Longchen. Kemudian, ia melompat ke arah manusia api yang baru saja pulih dari formasi pedang hukuman langit milik Longchen. Dalam sekejap, ia mendekati mereka. Pada saat ini, Longchen menempel dekat dengan siaolang. Sudah mulai. Siaolang tiba-tiba menerkam di depan salah satu manusia api. Manusia api itu menerkam ke arah siaolang. Tepat saat hendak meninjunya, siaolang membuka mulut Serigala setan pemakan matahari. Sebuah pusaran hitam muncul di tenggorokan siaolang. Suara mendesing. Dengan suara siulan, kekuatan hisap yang besar bekerja pada tubuh manusia api itu. Pusaran hitam itu berputar cepat. Manusia api itu merasakan kekuatan hisap yang mengerikan dan dengan cepat mundur. Namun, sudah terlambat. Di bawah pusaran hitam siaolang, ia merasa sulit untuk bergerak. Segera, ia diremas menjadi bola api dan ditelan sepenuhnya oleh Longchen. Anak Serigala itu tiba-tiba menutup mulutnya. Dua nyala api merah menyala di matanya sebelum segera menghilang. Pada saat ini, Longchen baru saja membelah dua manusia api yang mendekat. Berhasil. Baguslah. Longchen menghela napas lega. Siaolang juga menunjukkan ekspresi gembira. Jelas bahwa melahap manusia api memiliki pengaruh yang signifikan padanya. Mungkin pada akhirnya, Siaolang bahkan bisa menjadi binatang iblis kelas raja. Ketika Siaolang menjadi binatang iblis tingkat raja, ia dapat berubah menjadi manusia. Meskipun wujud aslinya masih binatang iblis, sudah merupakan kejutan besar bagi Siaolang untuk dapat hidup seperti manusia. Karena itu, Longchen bahkan lebih berhati-hati. Ketika anak Serigala melahap salah satu manusia api, ia buru-buru membelah manusia api lainnya. Anak Serigala menjadi semakin mahir melahap, dan kecepatan melahapnya juga meningkat. Jumlah manusia api perlahan berkurang, dan semakin jauh ia pergi, semakin sedikit ancaman yang mereka berikan kepada Longchen. Jika bukan karena keberadaan khusus seperti anak Serigala, mustahil bagi Longchen untuk melawan lusinan manusia api ini sendirian. Bahkan jika itu adalah Long Yue dan yang lainnya, jika mereka bertemu dengan manusia api ini, mereka mungkin harus mengulangi langkah Longchen sebelumnya. Masing-masing dari mereka akan membutuhkan waktu lama untuk dibunuh. Akhirnya, anak Serigala membunuh manusia api terakhir. Pada saat ini, aura siaolang telah meningkat pesat. Bagaimana? Apakah cukup untuk menembus binatang iblis kelas raja? Longchen buru-buru bertanya dengan khawatir. Belum, aku masih sedikit kurang. Binatang iblis kelas raja berbeda. Itu seperti tingkat kehidupan yang sama sekali baru. Pada dasarnya, tidak banyak binatang iblis yang dapat menyelesaikan lompatan dari tahap surga ke kelas raja. Oleh karena itu, kupikir itu akan sangat sulit. Siaolang berkata tanpa daya. Dia telah mencerna banyak api. Dia bahkan telah melahap api matahari sejati sebelumnya. Namun, dia memperkirakan bahwa masih ada celah besar antara dirinya dan binatang iblis kelas raja. Saat siaolang mencapai kelas raja, dia pasti akan menjadi lebih kuat lagi. Seharusnya ada lebih dari satu pos pemeriksaan di sini. Ayo lanjutkan. Siapa tahu, mungkin ada hadiah lainnya. Tepat saat Longchen menyelesaikan kalimatnya, pintu perunggu di lorong seberang tiba-tiba terbuka. Longchen dan siaolang mengangguk. Pertama-tama, ia membiarkan siaolang kembali ke alam kekosongan besar, lalu ia dengan hati-hati berjalan menuju pintu perunggu. Setelah keluar dari pintu, pemandangan di depan mereka tiba-tiba menjadi jelas. Longchen melihat dengan saksama dan menyadari bahwa ini adalah sebuah istana. Bisa juga dikatakan sebagai ruang bawah tanah yang indah. Di sini, baik lantai, dinding, atau bahkan langit-langit, semuanya adalah kristal api merah tua. Meskipun kristal-kristal ini tidak seberharga kristal raja, namun ditata dengan rapi dan tampak sangat indah. Ini adalah istana tertutup. Ruang kubik asli dibagi paksa menjadi lima bagian besar. Itu seperti lima lorong menuju pos pemeriksaan berikutnya. Di setiap ruang, orang-orang di ruang lain dapat melihat orang-orang di ruang lain. Namun, yang aneh adalah tampaknya ada dinding transparan di tengah, mencegah orang-orang dari dua ruang untuk terhubung. Di istana ini, salah satu ruang adalah milik Longchen. Di ujung ruang ini, ada pintu perunggu lain. Namun, saat ini, pintu perunggu ini terbuka. Ketika Longchen tiba, hal pertama yang dilihatnya adalah benda-benda di lantai kristal merah. Kristal-kristal putih berkilau yang tersebar di tanah adalah kristal raja, dan jumlahnya banyak. Kristal raja adalah barang bagus. Longchen tahu bahwa ini adalah hadiah karena melewati pos pemeriksaan pertama. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung memasukkan semua kristal raja ini ke alam virtual agung. Setelah menghitung kasar, tampaknya ada lebih dari 700 di antaranya. Longchen mengerti bahwa di tingkat pertama alam bela diri bumi, umumnya ada sekitar selusin kristal raja. Di tingkat kedua alam bela diri bumi, ada sekitar 50 kristal raja. Lebih dari 700 kristal raja telah melampaui rata-rata tingkat ketiga alam bela diri bumi. Setelah menyimpan kristal rajanya sendiri, Longchen menoleh ke belakang. Di samping pintu perunggu tempat dia baru saja keluar, ada empat pintu perunggu lainnya. Lorong di luar setiap pintu perunggu menempati ruang yang terpisah. Saat ini, setiap pintu perunggu telah dibuka. Selain itu, Longchen menemukan bahwa tanah di ruang lainnya telah dibersihkan. Ini berarti mereka berempat telah melewati pos pemeriksaan pertama. Memikirkan hal ini, Longchen melihat sekeliling lagi. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang aneh di istana ini, dia dengan tegas berbalik dan memasuki pintu perunggu di sisi yang berlawanan. Setelah dia masuk, pintu bergetar dengan gemuruh dan kemudian tertutup. Kempatnya berada di tingkat ketiga alam bela diri bumi. Mereka telah melewati pos pemeriksaan pertama sebelum Longchen, seperti yang diharapkan Longchen. Pos pemeriksaan pertama saja sudah sangat sulit. Bagaimana dengan yang kedua? Longchen tidak yakin. Dia ragu-ragu sejenak dan segera memperkuat keyakinannya. Jika aku tidak melanjutkan setelah datang ke sini, lelaki macam apa aku ini? Di depannya ada lorong yang sama seperti terakhir kali. Saat Longchen terus berjalan, dia menemukan bahwa suhu yang dihadapi kali ini tampaknya jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Suara siulan terdengar dari depan. Di sana, pasti ada sesuatu yang menunggunya. Longchen masih dalam kondisi jiwa naga. Dia memegang wilderness breaker di tangannya dan perlahan-lahan masuk lebih dalam. Setelah berjalan sekitar 15 menit, ada api yang kuat di depannya. Setelah Longchen bersiap, dia mendekatinya. Saat ini, dia menemukan bahwa ada gua lain di depannya. Gua ini jauh lebih besar dari yang sebelumnya, dan seharusnya memiliki ruang beberapa kali lebih banyak. Longchen sudah menyadari bahwa ada bahaya besar di gua ini. Apa itu? Merasa. Begitu dia mendekat, Longchen mendengar suara ular itu. Ada suara berdenting di atas tanah. Longchen mengangkat kepalanya dan tiba-tiba melihat bahwa bagian atas gua itu sebenarnya adalah lautan api. Lautan api itu menyala dengan ganas, dan desisan ular itu sebenarnya berasal dari lautan api ini. Setelah mengamati lebih dekat, dia menemukan bahwa ini sebenarnya bukan lautan api, tetapi ribuan atau bahkan puluhan ribu ular api seukuran ibu jari berkumpul bersama. Setiap ular panjangnya sekitar setengah meter. Ini bukan ular sungguhan. Mereka diselimuti api, mirip dengan manusia api sebelumnya. Namun, mereka tampaknya memiliki jiwa ular, dan setiap gerakannya persis seperti ular. Di tengah puluhan ribu ular api merah, Longchen melihat seekor ular emas kecil. Ini adalah ular sungguhan dengan daging dan darah. Ia sangat kecil, mirip dengan ular api lainnya. Namun, dari tubuhnya, Longchen merasakan semacam aura yang menakutkan. Hati-hati, ini adalah binatang iblis yang terkenal di abad pertengahan, ular kaisar garis emas. Ia berada di peringkat kedua tingkat raja, tetapi ada banyak makhluk yang lebih kuat yang telah mati di tangannya, Kiten yang berpengetahuan luas itu mengingatkan. Longchen menatap ular emas kecil di tengah dengan ketakutan. Menurutnya, semakin tinggi level binatang iblis itu, semakin besar pula tubuhnya. Ular emas kecil di depannya adalah binatang iblis tingkat raja tingkat kedua, tetapi tubuhnya sangat kecil, sungguh luar biasa. Tingkat raja tingkat kedua. Longchen merasakan sensasi mati rasa di kulit kepalanya. Apa yang ajaib tentang itu? Tanya Longchen tanpa daya. Pesanan. Lihatlah ular-ular api itu, mereka sebenarnya terkondensasi dari api biasa. Setiap ular api seperti klon dari dirinya sendiri. Di bawah perlindungan puluhan ribu ular api, orang-orang biasa tidak dapat menemukan tubuh aslinya sama sekali. Keuntungannya adalah kekuatan serangannya sangat kuat, dan sangat pandai bersembunyi. Pada dasarnya, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Namun, ia juga memiliki kelemahan, yaitu kekuatan pertahanannya rata-rata. Anda hanya dapat mengandalkan ini untuk memiliki peluang bertahan hidup. Jadi, gunakan devoring demon pupil dengan baik, kata Kiten dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Longchen mengerutkan kening dalam. Murid iblis pemakan diajarkan kepadanya oleh Li Suanji. Setelah Longchen mencapai tingkat ketiga wawasan mendalam, dia tidak membuat kemajuan lebih lanjut. Namun, seiring kemajuannya, wawasan mendalam menjadi semakin berguna. Seolah-olah pada saat ini, dalam murid iblis pemakan milik Longchen, semuanya telah menghilang, kecuali jiwa ular dari ular kaisar garis emas. Melalui jiwa ular, Longchen dapat memahami posisinya. Ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk menang dan bertahan hidup. Kau tidak perlu gugup. Kau sangat beruntung. Di lintasan sebelumnya, mereka yang berada di level pertama alam bela diri bumi pasti akan mati, tetapi kau memiliki siaolang. Di lintasan ini, bahkan mereka yang berada di level kedua alam bela diri bumi akan kelelahan sampai mati, tetapi kau memiliki murid iblis pemakan, kata Kiten. Longchen juga merasa bahwa dia sangat beruntung. Dia melihat ular kaisar garis emas di atasnya, dan puluhan ribu ular api juga sedang menatapnya. Pada saat ini, ular kaisar garis emas mendesis dan jatuh dari langit. Ketika jatuh, semua ular api menuju tubuhnya, seolah-olah ada daya isap yang sangat besar yang bekerja pada semua ular api. Suara mendesis terdengar. Rambut Longchen berdiri tegak saat dia mendengar ini. Ular api yang tak terhitung jumlahnya menenggelamkan ular kaisar garis emas dalam sekejap. Dengan kilatan api, yang muncul di depan Longchen adalah ular api besar yang menutupi langit dan matahari. Itu sebesar ular laut darah, binatang iblis tingkat raja. Jika dia mati lebih dekat, dapat diketahui bahwa ular api besar ini seluruhnya terdiri dari banyak ular api kecil. Pada saat ini, masing-masing ular api tampaknya masih memiliki kesadarannya sendiri, menelan dan menyemburkan api. 560 Longchen mundur beberapa langkah dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Ular kaisar garis emas bersembunyi di salah satu bagian tubuh ular api. Murid iblis pemakan rohmu seharusnya bisa menemukannya, kan? Kalau begitu, cobalah yang terbaik untuk membunuhnya. Begitu kau membunuh ular kaisar garis emas, ular api kecil ini akan menghilang. Dibandingkan dengan yang lain, kentunganmu adalah kau tahu lokasi ular kaisar garis emas. Mereka yang tidak tahu mungkin bahkan tidak bisa melihat ular kaisar garis emas, kata Kiten. Meskipun Longchen dapat mengetahui di mana ular itu berada, tidak mudah untuk membunuhnya. Dibandingkan dengan Long Yue dan yang lainnya, kelemahan Longchen adalah dia terlalu lemah. Dari situasi tadi, mereka sudah selangkah lebih maju dari Longchen. Ular api besar yang menyala-nyala itu melingkar dan menempati seperempat ruang di dalam gua. Ia menatap Longchen seperti seekor harimau yang mengawasi mangsanya. Longchen masih berada di dalam terowongan. Saat Longchen masuk, ia akan melancarkan badai serangan. Pada saat itu, dengan murid iblis pemakan roh, Longchen melihat bahwa ular kaisar garis emas berada di perut ular api. Namun, ini tidak pasti. Pada saat itu, ular kaisar garis emas sedang memeriksa Longchen. Ia bergerak perlahan. Tubuhnya yang besar sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Bagian tengah perut bukanlah tempat yang mudah untuk didekati. Apa yang harus saya lakukan? Ular kaisar garis emas layak menjadi binatang iblis tingkat raja tingkat dua. Satu-satunya kelemahannya adalah pertahanannya yang lemah. Longchen memiliki kekuatan serangan untuk membunuhnya, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Aku penasaran apakah ia bisa membedakan antara aku dan pantom Doppelganger. Memikirkan hal ini, Longchen melepaskan pantom Doppelganger dari tubuhnya. Pantom Doppelganger membawa pedang sihir tahap surga tingkat menengah dan bergegas ke dalam gua dengan suara mendesing. Namun, ia tidak menyerang ular api besar itu secara langsung. Sebaliknya, ia melarikan diri ke sudut. Merasa. Desisan yang tak terhitung jumlahnya dapat terdengar ketika kepala besar ular api itu langsung berubah menjadi hantu yang menyerang klon hantu. Aku takut pantom Doppelganger ku akan hancur total. Longchen mengerutkan kening. Pantom Doppelganger sangat membantunya. Jika dihancurkan, kekuatannya akan berkurang. Namun, selama dia bisa membunuh Golden Line Emperor Snake dan maju ke tahap berikutnya, itu sudah cukup. Di bawah kendali Longchen, pantom Doppelganger bergegas ke sudut dan tiba-tiba berbalik. Ular api sudah sangat dekat, dan api mengerikan di tubuhnya sudah mendekati pantom Doppelganger. Ular api ini terdiri dari ular api kecil yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah kendali ular kaisar garis emas, kepalanya yang besar seperti gunung saat menghantam pantom Doppelganger. Longchen mengendalikan pantom Doppelganger untuk menggunakan serangan terkuatnya, Sky Punishment Sword Formation. Di bawah tampilan pantom Doppelganger, swat ki yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berubah menjadi gelombang besar bayangan pedang yang menyerbu ke arah Fire Serpent. Cahaya pedang itu bertabrakan dengan kepala ular besar itu. Tiba-tiba, sejumlah besar api melesat keluar seolah-olah ada ledakan. Banyak api berhamburan ke segala arah. Ular api itu menjerit tajam dan buru-buru mundur sedikit. Pada saat ini, sebagian kecil kepalanya telah terpotong oleh formasi pedang hukuman langit dari pantom Doppelganger. Namun, ular api kecil yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan dengan cepat mengisi celah tersebut. Ukuran ular api hanya sedikit berkurang. Ini menunjukkan betapa kuatnya vitalitas ular api. Mungkin Longchen perlu terus-menerus menebas formasi pedang hukuman langit lebih dari seribu kali sebelum ular api benar-benar menghilang. Namun, bagaimana Longchen bisa menebasnya lebih dari seribu kali? Oleh karena itu, jika tidak ada cara lain, mustahil bagi Longchen untuk melewati tahap ini. Alam api ilahi memang merupakan tempat yang cukup menakutkan. Tubuh utama Longchen masih menahan nafas di lorong, menunggu. Seperti yang diharapkannya, ketika pantom Doppelganger keluar, ular kaisar garis emas memfokuskan seluruh perhatiannya pada pantom Doppelganger. Tampaknya tidak menyadari Longchen. Kepala ular api itu dekat dengan pantom Doppelganger, tetapi tubuhnya melingkari seluruh gua. Kadang-kadang, ia bahkan berputar. Ular kaisar garis emas yang bersembunyi di perut ular api juga bergerak perlahan. Ada bagian dari ular api yang tidak jauh dari Longchen. Agar tidak ketahuan, ular kaisar garis emas telah bergerak-gerak di dalam perut ular api. Longchen hanya bisa menunggu ular kaisar garis emas datang ke arahnya. Mudah-mudahan pantom Doppelganger dapat bertahan sampai saat itu. Longchen menunggu. Pada saat ini, setelah ular api terluka oleh pantom Doppelganger, ular kaisar garis emas tiba-tiba meraung. Ia memerintahkan ular api untuk menerkam ke arah pantom Doppelganger lagi. Ia membuka mulutnya yang besar dan api yang tak berujung melonjak ke arah pantom Doppelganger. Ia tampaknya ingin menggunakan api untuk menelan pantom Doppelganger sepenuhnya dan kemudian membakarnya sampai mati. Pantom Doppelganger masih membalas dengan formasi pedang hukuman langit. Pedang ki yang membumbung tinggi mengguncang ular api itu lagi. Hal itu juga menyebabkan ular api hal itu tidak akan memengaruhi kekuatan tempur ular api sama sekali. Pantom Doppelganger hanya cukup untuk mengusir ular api. Mustahil untuk membunuhnya. Itu makin dekat. Hati Long Chen menjadi tegang. Karena amarahnya, ular kaisar garis emas dengan cepat mengubah posisinya di perut ular api. Pada saat ini, ia secara tidak sadar bergerak ke arah Long Chen. Saat ia mendekat, Long Chen akan meledak dan menggunakan gerakan mematikan. Setelah menggunakan formasi pedang hukuman langit dua kali, pantom Doppelganger milik Long Chen menjadi sedikit redup. Kemenangan atau kekalahan bergantung pada gerakan ini. Berhasil atau tidaknya bergantung pada keberuntungan. Pada saat ini, ular api menjadi semakin marah. Ular api yang tak terhitung jumlahnya meraung dan membentuk gelombang suara besar yang menerjang ke arah pantom Doppelganger. Di tengah suara keras itu, ular api tiba-tiba melaju kencang dan menabrak pantom Doppelganger seperti meteorit yang jatuh dari langit. Kali ini, bahkan jika pantom Doppelganger menggunakan formasi pedang hukuman langit, ular api tetap akan menghancurkan pantom Doppelganger menjadi berkeping-keping. Mengingat kekuatan ular api, itu pasti mungkin. Bagaimanapun, ia telah mengumpulkan kekuatan puluhan ribu ular kecil. Pada saat ini, ular kaisar garis emas sudah sangat dekat dengan posisi ideal Longchen. Jantung Longchen berdetak kencang. Dia juga sedikit gugup. Apakah dia bisa berhasil atau tidak tergantung pada langkah ini? Untuk terakhir kalinya, pantom Doppelganger menggunakan sisa kekuatannya untuk menggunakan formasi pedang hukuman langit. Bayangan pedang yang seperti gelombang menyebabkan kerusakan besar pada ular api. Namun, ular api tidak berhenti bergerak maju karena ini. Kali ini, ia benar-benar marah pada pantom Doppelganger. Merasa, formasi pedang hukuman langit milik pantom Doppelganger telah membuat lubang di kepala ular itu. Ratusan ular kecil tercabik-cabik oleh formasi pedang hukuman langit, tetapi lebih banyak lagi ular kecil yang menyerbu ke depan. Pantom Doppelganger telah menggunakan semua kekuatannya. Ia tidak dapat menghindari serangan putus asa dari Fire Serpent. Oleh karena itu, setelah menggunakan formasi pedang hukuman langit untuk terakhir kalinya, pantom Doppelganger tidak melawan dan membiarkan Fire Serpent menelannya sepenuhnya. Longchen dapat merasakan bahwa aura pantom Doppelganger semakin melemah. Di bawah nyala api yang mengerikan, pantom Doppelganger, yang telah kehilangan kekuatannya, dengan cepat berubah menjadi gas dan menghilang sepenuhnya. Sementara itu, bayangan Longchen muncul di bawah kakinya. Longchen tahu bahwa pantom Doppelganger telah pergi. Namun, ia juga telah mencapai tujuannya. Ular kaisar garis emas telah bergerak kurang dari 10 meter di depannya. Perhatian penuh ular kaisar garis emas tertuju pada pantom Doppelganger. Ketika merasakan bahwa pantom Doppelganger dengan cepat menghilang, ia jelas-jelas rileks dan hendak membubarkan ular api sepenuhnya. Pada saat ini, Longchen menyerang. Dia telah menunggu momen ini sejak lama. Dia memegang Wilderness Breaker di tangannya. Saat dia baru saja bergerak, Devoring Blood World miliknya telah digunakan pada lawannya. Dragon Soul Transformation dan Devoring Blood World adalah prowess yang harus dia gunakan hampir setiap kali bertarung. Kedua prowess ini telah memberinya banyak kesempatan untuk menang. Begitu pula pada saat ini. Jaraknya hanya lebih dari 10 meter. Dalam sekejap mata, Longchen tiba. Tubuh ular api berdiameter sekitar 5 meter. Tubuh Longchen juga terbakar dengan api merah yang dibawa oleh jiwa sisa gagak emas. Dia tiba-tiba meninju tubuh ular api dan membuat lubang. Kemudian, dia menggunakan formasi pedang hukuman langit di tangannya yang lain untuk menyerang ular kaisar garis emas. Dengan dukungan jiwa sisa Golden Crow, kekuatan formasi pedang hukuman langit hampir 10 kali lipat dari pantom Doppelganger. Selain itu, formasi itu sangat dekat dengan ular kaisar garis emas. Di bawah tekanan dunia darah yang memakan, ular kaisar garis emas tidak dapat bereaksi untuk sementara waktu. Yang terpenting, pantom Doppelganger telah mengaburkan ular kaisar garis emas. Jimat pedang yang terbakar dengan api merah darah dan cahaya pedang yang luas tiba-tiba meledak. Area dalam jarak 10 meter dari Longchen sepenuhnya ditutupi oleh pedang ki yang terbakar dengan api merah darah. Ular kaisar garis emas di depan Longchen adalah yang pertama menanggung beban serangan itu. Desis, desis, desis. Ular api kecil yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan dalam formasi pedang hukuman langit milik Longchen. Ular api besar itu langsung dipotong menjadi dua oleh Longchen. Ular kaisar garis emas bahkan tidak punya waktu untuk menghindar. Ia langsung ditenggelamkan oleh pedang ki milik Longchen. Semua kekuatan dicurahkan pada serangan terakhir ini. Serangan pembunuh yang sempurna ini berhasil memotong ular kaisar garis emas menjadi dua. Dia menang. Longchen hampir saja ingin berlutut di tanah. Dia harus mengatakan bahwa kedua ujian ini terlalu mendebarkan. Pada ujian pertama, dia tidak akan bisa lulus tanpa Xiaolang. Pada ujian ini, dia tidak akan bisa lulus tanpa pantom Doppelganger dan Devoring di Menai. Meskipun Fire Divine Realm berbahaya, tampaknya itu sepenuhnya dirancang untuk Longchen. Dengan kematian ular kaisar garis emas, semua ular api menghilang. Mereka berubah menjadi api dan jatuh ke tanah seperti hujan. Pemandangan yang indah. Puluhan ribu api bertebaran di tanah dengan teratur. Satu-satunya yang hilang adalah pantom Doppelganger. Pantom Doppelganger membawa banyak manfaat bagi Longchen. Saat ia bertarung melawan Swordsen Sikong, tanpa pantom Doppelganger, Longchen tidak akan bisa menang. Yang paling penting adalah pantom Doppelganger berkultivasi bersama Liu Yi. Gadis yang mirip dengan Lingqi. Dua wajah dengan cepat muncul di benak Longchen. Pada akhirnya, dia masih tidak bisa melepaskan Lingqi. Apa itu cinta? Aku tidak tahu, tetapi mengejar Lingqi seperti ini tampaknya menjadi takdirku. Itu juga pengejaran terbesarku dalam hidup ini. Longchen berdiri dan melihat sekeliling dengan tatapan kosong. Terima kasih telah menonton!